Melihat orang ini mati di depan mereka, semua orang tertegun sejenak sebelum ekspresi mereka berubah menjadi menakutkan. Penjara bawah tanah, ayo pergi ke penjara bawah tanah. Nihan segera meraung dan memimpin anak buahnya menuju ruang bawah tanah. Benar saja, penjara bawah tanah istana tuan kota adalah yang paling rusak. Tampaknya jenderal besar yang asli memang telah melarikan diri dari penjara bawah tanah dan menyerang seluruh istana tuan kota. Jenderal Agung adalah guru surgawi tingkat lima dan tak seorang pun di kota Guang Yu yang bisa menandinginya. Menghancurkan istana tuan kota semudah membalik tangannya. Dengan melakukan hal seperti itu, berarti dia telah mengkhianati kita. Teman-teman, sampaikan pesananku. Bahkan jika kita harus membalikkan seluruh area, kita harus menemukannya. Teriak Nihan keras, pembulu darah di lehernya menonjol. Di sampingnya, Luan sedikit mengernyit. Bahkan jika mereka menemukan orang ini, orang-orang di sini tidak akan bisa menghadapinya. Selain itu, dia tidak bisa mencari pengkhianat di mana-mana. Terlalu mudah bagi orang ini untuk melarikan diri. Di mana Liu Huai Ren, Luan menoleh untuk melihat Nihan dan bertanya, apakah ada yang melihatnya. Jika dia masih hidup, saya ingin melihatnya. Jika dia sudah mati, aku ingin melihat mayatnya. Tubuh Nihan bergetar. Baru setelah itu dia bereaksi terhadap penghiburan Liu Huai Ren dan segera pergi mencarinya bersama yang lain. Satu jam penuber lalu sebelum Nihan kembali ke sisi Luan. Ekspresinya jelek ketika dia berkata, ketemu dia. Mati, Luan bertanya. Ya, seluruh tubuh Nihan gemetar saat dia menganggup dan berkata, dan dia dipotong menjadi delapan bagian. Jelas sekali bahwa itu adalah balas dendam yang disengaja. Alis Luan berkerut lebih dalam. Bagaimanapun, Liu Huai Ren telah mengambil aliposisi jenderal besar. Diharapkan pihak lain akan memendam kebencian terhadap Liu Huai Ren. Namun, dia benar-benar tidak menyangka orang ini berani mengkhianatinya dan menyebabkan seluruh kota Guangyu menderita bencana seperti itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Nihan memandang Luan dan bertanya dengan cemas. Luan melirik Nihan dan berkata, laporkan masalah ini dan suruh mereka mengirim orang lain untuk mengambil alih secepat mungkin. Sebelumnya, Anda akan mengambil aliposisi jenderal besar untuk sementara. Untungnya, hanya kekuatan di istana tuan kota yang rusak. Pasukan utama kami berada di luar dan tidak mengalami kerusakan apapun. Oke, Nihan tidak menolak dan langsung mengangguk. Aku akan meminta seseorang untuk melaporkan beritanya sekarang. Melihat Nihan pergi, Luan berjalan ke istana tuan kota yang hancur dan menemukan sudut untuk berdiri. Lagi pula, kemungkinan besar seorang jenderal akan bergabung dengan kubu musuh jika dia melarikan diri. Orang ini pasti mengetahui banyak rahasia tentang aliansi. Jika informasi ini bocor pasti akan menimbulkan banyak masalah. Khususnya, lokasi portal teleportasi di garis depan harus diselesaikan secepat mungkin untuk mencegah musuh masuk secara langsung. Terlebih lagi, orang ini tahu bahwa dia adalah salah satu wakil penguasa kota dari kota Danau Ungu. Jika musuh ingin memaksa kota Danau Ungu untuk menyerah, kemungkinan besar mereka akan menyerangnya. Meskipun peningkatan Luan sangat cepat, dia tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa dia bisa bertarung dengan guru surgawi tingkat 6. Dengan kata lain, pilihan terbaiknya saat ini adalah meninggalkan tempat ini. Luan berpikir keras. Seperti yang dia katakan, dia sangat takut mati. Dia tidak ingin bercanda dengan hidupnya sendiri. Karena alasan ini, dia bahkan sedikit egois. Perang garis depan bukannya tanpa dia. Dia tidak bisa membiarkan dirinya mati di sini secepat itu. Memikirkan hal ini, Luan tidak ragu-ragu dan memutuskan untuk pergi. Setelah memanggil seseorang untuk menyampaikan pesan kepada Nihan, dia segera menghilang dari istana tuan kota dan langsung pergi ke luar kota. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Sore hari, di luar kota Danau Ungu. Luan memandangi kota Danau Ungu yang gelap dan menghela nafas lega. Kembali ke sini berarti dia aman. Meskipun dia tahu bahwa tindakannya sangat memalukan, dia tetaplah seorang pembelot. Setelah memasuki kota Danau Ungu, Luan langsung menuju rumah tuan kota. Dia memanggil si cantik yang dan menceritakan semua yang terjadi di pagi hari. Guru surgawi tingkat lima mengkhianati kita. Mata si cantik yang berubah menjadi dingin dan berkata dengan dingin, ini memang bukan masalah kecil. Seorang guru surgawi tingkat lima mungkin mengetahui lokasi semua portal teleportasi di kerajaan Sangki. Kita harus segera meminta kerajaan Sangki untuk membatalkan teleportasi tersebut. Portal dan mengatur yang lain. Si cantik yang segera memanggil seseorang untuk memberi perintah kepada kerajaan Sangki. Setelah melakukan itu, si cantik yang tidak mengatakan apapun lagi. Dia berdiri dengan patuh di depan Luan dan menunggu perintah. Melihat penampilan tenang si cantik yang, Luan berpikir sejenak dan bertanya, apakah menurutmu aku terlalu pengecut untuk melarikan diri seperti ini? Sedikit, si cantik yang berkata dengan lugas. Wajah Luan sedikit canggung. Dia mengangkat tangannya dan menggaruk kepalanya. Tapi itu bisa dimengerti. Si cantik yang tiba-tiba melanjutkan, ambisimu tidak terletak di sini. Ada banyak hal yang perlu kamu lakukan. Terlebih lagi, meskipun Anda melarikan diri, hal itu tidak akan banyak mempengaruhi perang. Kecuali Anda adalah guru surgawi tingkat enam atau tujuh. Luan tersenyum pahit dan berkata, kata-kata penghiburanmu sangat lugas. Si cantik yang mengangkat bahu dan memandang Luan dan bertanya, Tuan, apa yang ingin Anda lakukan selanjutnya? Apakah Anda ingin mencari garis depan lain untuk tinggal atau bercocok tanam di kota Danau Ungu? Luan berpikir keras. Setelah berpikir sejenak, dia mengangkat kepalanya dan berkata, Selama tidak ada perang skala besar di garis depan, saya ingin berkultivasi di kota Danau Ungu. Saya ingin segera menjadi guru surgawi tingkat lima. Saya sangat penasaran dengan dunia ini. Si cantik yang sedikit terkejut. Dia belum pernah mendengar orang mengatakan bahwa mereka penasaran dengan dunia nyata. Namun, Luan memang sangat penasaran. Dengan alam dewa iblis, dia selalu bisa menantang alam yang lebih tinggi. Dia ingin tahu apakah dia bisa menggunakan alam dewa iblis untuk melawan guru surgawi tingkat enam. Dia ingin tahu apakah alam dewa iblis dapat mengizinkannya melewati celah ini. Melihat ekspresi serius Luan, si cantik yang tentu saja tidak akan menentang keinginannya. Dia berkata, Baiklah, jika demikian, guru dapat berkultivasi dengan damai. Luan mengangguk. Dia berpikir sejenak dan berkata, Jangan beritahu mereka tentang kepulanganku. Aku ingin mengasingkan diri di Danau Ungu. Baiklah, si cantik yang membungkuk dan berkata, Pelayan ini patuh. Dengan itu, Luan tidak tinggal lebih lama lagi. Dia langsung pergi ke Danau Ungu di belakang istana Tuan Kota. Ketika dia melewati hutan dan tiba di Danau Ungu, dia melihat ke danau besar itu. Matanya menyipit dan dia menarik napas dalam-dalam. Sudah lama sekali sejak dia memasuki Danau Ungu untuk bercocok tanam. Terakhir kali dia masuk lebih dari setahun yang lalu. Saat itu, ia hanya bisa mengolah hingga kedalaman sekitar 300 meter. Sekarang wilayahnya telah meningkat pesat, dia tidak tahu seberapa dalam dia bisa melangkah. Dia masih ingat bahwa orang dalam kabut hitam memberitahunya bahwa dia harus memasuki lubang yang dalam di pusat kota Danau Ungu ketika dia mencapai alam Master Surgawi tingkat 6. Meskipun orang dalam kabut hitam tidak mengatakan apa yang ada di dalamnya, dia tidak pernah melupakannya. Dengan satu lompatan, Luan menempuh jarak lebih dari 200 kaki. Setelah sampai di atas danau, dia mendarat di permukaan danau dan dengan cepat bergerak maju ke permukaan. Di bawah langit malam, riak terlihat di permukaan danau. Itu menyebar ke kedua sisi dan dengan cepat mendekati kedalaman danau. Akhirnya, Luan berlari ke depan sekitar 5 kilometer sebelum dia berhenti. Kemudian, tubuhnya mulai terjatuh. Dia jatuh menuju kedalaman Danau Ungu dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika dia mencapai kedalaman 200 meter, sekelilingnya menjadi gelap gulita. Saat mencapai kedalaman 300 meter, Luan merasakan tekanan. Namun, kecepatan Luan tidak berkurang karena hal ini. Dia jatuh sekitar 400 meter sebelum berhenti. Pada kedalaman seperti itu, dia merasakan tekanan yang mempengaruhi dirinya. Setelah lama tidak berkultivasi di Danau Ungu, Luan tidak ingin serakah. Sebaliknya, dia ingin membiarkan dirinya terbiasa dengan hal itu. Ia duduk bersila di dasar Danau dan memejamkan mata untuk fokus bercocok tanam. Matahari terik sembilan matahari diaktifkan sepenuhnya, memungkinkan dia merasakan semua ancaman dalam radius 1 kilometer. Pada kedalaman seperti itu, meskipun hanya ada sedikit binatang aneh di Danau, salah satu dari mereka pasti berukuran besar dan kuat. Bahkan Luan harus berhati-hati. Bagaimanapun, ini adalah dasar Danau dan bukan rumahnya. Di bawah kegelapan total dan tekanan yang menakutkan, Luan duduk dengan tenang di dasar Danau dan bercocok tanam. Dari satu hari di awal, hingga satu bulan, dua bulan, tiga bulan. Kali ini, durasi pengasingannya jauh melebihi ekspektasi Luan dan si cantik yang Luan tinggal di dasar Danau selama enam bulan. 812 Enam bulan penuh, setengah tahun. Selama enam bulan ini, Luan menghabiskan seluruh waktunya di dasar Danau kecuali untuk hal-hal yang perlu dia lakukan. Ketika dia lapar, dia akan menangkap ikan untuk dimakan. Ketika dia haus, dia akan meminum air Danau tersebut. Begitu saja, dia tidak pernah meninggalkan Danau Ungu. Bisa dikatakan dia berkultivasi siang dan malam. Selama periode ini, kecantikan yang datang ke Danau Ungu untuk menemuinya berkali-kali. Dia juga tahu bahwa kecantikan yang akan datang, tetapi keduanya jarang bertemu. Selama setengah tahun ini, Luan hanya bertemu kecantikan yang tiga kali. Selain itu, dia tidak bertemu orang lain. Dan kerja keras selama setengah tahun ini juga mewakili panen murni. Ketika Luan memasuki Danau enam bulan lalu, dia berada di level 4 tingkat menengah. Sekarang, dia sudah berada di puncak level 4. Tak hanya itu, baru tiga bulan lalu, ia sudah merayakan ulang tahunnya yang kelima belas di dasar Danau. Dengan kata lain, dia sekarang adalah seorang pemuda berusia 15 tahun. Dalam kegelapan tak berujung, Luan perlahan membuka matanya. Matanya yang dalam tampak lebih gelap dari kegelapan di sekitarnya. Luan bergerak dan perlahan berdiri dari dasar Danau. Saat dia membuka matanya, dia melihat ke kanan seolah dia bisa melihat sesuatu melalui kegelapan di sekitarnya. Gemuruh. Aliran air Danau di sekitarnya sangat suram dan sulit dideteksi. Luan melihat ke kanannya dengan tenang, seolah menunggu sesuatu turun. Suara mendesing. Tiba-tiba aliran air Danau menjadi sangat deras. Kekuatan dahsyat tersebut langsung mengangkat seluruh bebatuan dan pasir yang ada di dasar Danau. Dalam kegelapan, Luan segera mengulurkan tangannya dan berdiri kokoh di atas kakinya. Dia mengulurkan tangannya ke kanan. Bang! Suara teredam meledak di dasar Danau. Kaki Luan yang telah menginjak dasar Danau dengan paksa didorong mundur lebih dari sepuluh kaki. Di saat yang sama, tangannya meraih sesuatu yang keras. Tidak mungkin untuk melihat dengan jelas dalam kegelapan. Meski tubuhnya terdorong ke belakang, Luan tidak mengalami luka apapun. Setelah dia berdiri teguh, dia mengerutkan kening dan menggunakan seluruh kekuatannya. Tiba-tiba, aliran udara yang mengerikan meledak di dasar Danau. Bebatuan di sekitarnya semuanya hancur oleh aliran udara. Dengan ledakan kekuatan, tangan Luan yang terulur meraih benda besar itu dan mulai memutarnya dengan keras. Pada awalnya, dia membutuhkan waktu tiga tarikan napas untuk berputar satu kali. Sekarang, dia bisa berputar puluhan kali dalam satu tarikan napas. Di dasar Danau sedalam lima ratus sang, pusaran besar perlahan terbentuk. Suara arus yang deras semakin keras. Di saat yang sama, suara gemuruh yang menyakitkan terdengar dari dasar Danau. Suaranya tajam dan tragis, dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari tempat tangan Luan memegangnya, seperti air terjun yang mengalir, membasahi air Danau di sekitarnya sepenuhnya. Saat kecepatannya mencapai puncaknya, Luan dengan cepat melepaskan cengkeramannya dan melemparkan benda besar itu. Suara gemuruh yang teredam dan keras terdengar dari jauh. Luan tahu bahwa ada sebuah bukit kecil sekitar seribu kaki jauhnya, dan pasti hancur berkeping-keping oleh benda ini. Setelah itu, Luan melompat dan terbang ke atas dengan kecepatan kilat. Dia telah berkultivasi hingga puncak tingkat keempat di sini, dan telah berhasil menyentuh penghalang ke tingkat kelima. Dia tidak perlu terus mengumpulkan di sini. Terlebih lagi, menembus ke level kelima adalah proses yang sangat hati-hati. Danau umu itu penuh bahaya, dan itu bukanlah tempat yang baik untuk ditembus. Dalam enam bulan terakhir, dia sudah tidak bisa menghitung berapa banyak binatang aneh yang diserangnya, terutama di kegelapan. Jika bukan karena mentalitasnya yang baik, dia pasti sudah gila sejak lama. Meski begitu, ia merasa mentalitasnya meningkat pesat dalam enam bulan terakhir. Luan terbang menuju permukaan danau. Di belakangnya, makhluk besar tadi jelas tidak mau melepaskannya. Seolah ingin membalas dendam, ia meraum dan mengejarnya dari dasar danau. Satu di depan dan satu di belakang, satu kecil dan satu besar, mereka saling kejar-kejaran di danau. Kecepatan luan tidak lebih lambat dari yang di bawah. Bahkan di dalam air, sulit bagi pihak lain untuk mengejarnya. Namun, hal di bawah ini tidak menyerah. Jarak sepanjang 500 zang dengan cepat ditutup, dan luan segera berada kurang dari 200 kaki dari permukaan danau. Pada kedalaman seperti itu, dia sudah bisa melihat cahaya. Apalagi setelah lama berada dalam kegelapan, mata luan menjadi lebih sensitif terhadap cahaya. Luan tidak melihat apa yang mengejarnya. Sebaliknya, dia tiba-tiba meledak dengan seluruh kekuatannya dan bergegas menuju permukaan danau. Bang! Di permukaan danau yang tenang, tiba-tiba terdengar ledakan besar, dan ombak di permukaan air meledak setinggi lebih dari 100 kaki. Di tengah ombak, sosok luan membubung ke langit, dan di atas ombak, dia mencapai ketinggian hampir 300 kaki. Gemuruh Ledakan lain terdengar, dan ledakan ini berkali-kali lebih keras dari ledakan sebelumnya. Ombak besar itu lebarnya 100 kaki, dan dalam ombak yang menakutkan itu, mulut berdarah terbuka ke arah luan. Ini adalah puncak dari binatang aneh tingkat keempat, dan itu adalah ikan yang sangat besar. Namun ikan ini sangat menakutkan. Saat membuka mulutnya, lebarnya dua kali lipat tubuhnya, mencapai lebar 100 kaki. Giginya memiliki panjang 30 kaki, dan ditambah dengan kekuatan gigitannya yang menakjubkan, mungkin bisa membunuh luan dalam sekejap. Pada saat ini, luan akhirnya menundukkan kepalanya dan menunduk. Melihat binatang aneh yang begitu menakutkan, tidak ada rasa panik di matanya, karena dia sudah mengetahui bentuk binatang aneh tersebut. Melihat mulut berdarah datang ke arahnya, dia tidak melarikan diri. Sebaliknya, dia melihat mulut besar itu muncul di sisinya, mengelilinginya, dan kemudian menutup dengan rapat. Bang! Giginya mengatup dan mengeluarkan suara keras, tapi luan tidak terluka. Dia langsung menghindari giginya, dan pada saat yang sama, mengulurkan tangannya. Udara dingin yang mengerikan keluar dari tangannya, dan dengan es yang keras, dia dengan kejam menusup gigi besar itu. Mengaum! Rasa sakit yang hebat langsung menyebar ke seluruh tubuh ikan raksasa itu, dan ia mengeluarkan jeritan yang mengejutkan. Namun, luan tidak berhenti di situ. Sebaliknya, dia meraih es dan gigi ikan raksasa itu, dan mengayunkan tubuh ikan raksasa itu ke udara. Dia dengan ganas memutar ikan raksasa itu beberapa kali di udara, dan kemudian menyerang dengan ganas. Ikan raksasa itu benar-benar lepas kendali di udara, dan langsung terlempar. Gemuruh! Ikan raksasa itu dengan keras menghantam permukaan danau yang jaraknya seratus kaki, mengeluarkan suara yang memekatkan telinga, seolah-olah seluruh danau berguncang. Setelah ikan raksasa ini mengetahui betapa kuatnya luan, ia tidak berani menyerang lagi. Ia berbalik dan langsung menyelam ke dalam danau untuk melarikan diri. Luan tidak mengejarnya, tapi mendarat di permukaan danau, dan dengan cepat berlari menuju danau di kejauhan. Selama setengah tahun, luan tidak bertanya tentang perang, dan si cantik yang tidak mengatakan sepatah kata pun kepadanya. Meskipun perang biasanya berlangsung lama, tetapi begitu lama, dia tidak menanyakannya, dan mendorong hal-hal ini kepada si cantik yang dan yangmu, luan merasa sangat menyesal di dalam hatinya. Setelah berganti pakaian bersih, luan langsung pergi ke istana tuan kota. Setelah memanggil si cantik yang dengan rasa ilahinya, si cantik yang menilai luan, lalu menganggup puas. Kekuatan luan telah meningkat, dan baginya, itu berarti dia tidak mengikuti orang yang salah. Pelayan ini memberi salam pada tuan, si cantik yang berlutut dan memberi hormat. Luan menganggup dan memberi isyarat agar si cantik yang bangkit, dan bertanya, bagaimana perangnya sekarang? Ini hampir sama seperti sebelumnya, tetapi garis pertahanan keempat negara telah banyak mundur. Si cantik yang berkata dengan tenang, sekitar seperempat wilayah masing-masing negara telah diduduki. Bahkan jika guru surgawi level tujuh musuh dan saya tidak mengambil tindakan, kekuatan kami yang lain tidaklah cukup. Mendengar ini, luan mengerutkan kening. Meskipun nada suara si cantik yang tidak terdengar penting, jatuhnya begitu banyak wilayah sudah merupakan masalah yang sangat besar. Setiap negara kehilangan seperempat wilayahnya. Jika dijumlahkan, itu setara dengan sebuah negara yang benar-benar jatuh dalam setengah tahun ini. Bagaimana dengan pil berlian air hitam? Luan bertanya lagi, apakah kamu membelinya? Tidak, si cantik yang menggelengkan kepalanya dan berkata, masalahnya sama. Saya tidak punya cukup barang untuk ditukar dengan orang lain, tapi saya sudah membeli dua bahan sisanya. Setelah mendengar jawabannya, luan awalnya sedikit kecewa. Namun, setelah mendengar bahan tersebut telah dibeli, matanya berbinar. Karena ada materi, masih ada harapan. Dia berkata, kalau begitu, saya akan mencoba menyempurnakan pil berlian air hitam ini secepat mungkin. N. Si cantik yang menganggup dan berkata, tetapi saya menyarankan agar guru itu menerobos ke guru surgawi tingkat 5, terlebih dahulu. Menjadi guru surgawi tingkat 5 tidak hanya akan meningkatkan kemampuan Anda untuk melindungi diri sendiri, namun Anda juga akan mampu memurnikan pil lebih cepat. Oke, Luan setuju. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, Momo ngomong, apakah ada berita dari sekte surga terhormat dalam beberapa bulan terakhir? Untungnya keadaan tenang dan tidak banyak pergerakan. Si cantik yang menjawab, sampai saat ini, belum ada kabar bahwa sekte surga terhormat secara resmi mengirim orang untuk ikut serta dalam perang. Mungkin musuh merasa bahwa sekte surga terhormat tidak perlu mengambil tindakan untuk memenangkan perang ini. Mendengar ini, Luan mengangguk sedikit, tapi alisnya berkerut erat. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa musuh ingin melahap keempat negara secara perlahan seperti ini. Mereka tidak melancarkan serangan besar-besaran, tetapi melahap wilayah itu sedikit demi sedikit. Dengan cara ini, mereka tidak hanya dapat menyerbu wilayah tersebut, tetapi mereka juga dapat membiarkan si cantik yang menerima situasi saat ini sedikit demi sedikit. Dengan cara ini, perang tidak akan terjadi secara tiba-tiba dan si cantik yang tidak akan dipaksa untuk mengambil tindakan. Saat Luan sedang berpikir keras, si cantik yang tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata kepada Luan, momong-momong, seminggu yang lalu, aku menerima informasi bahwa sekte surga terhormat akan mengadakan pertemuan dalam sebulan. Sepertinya begitu akan merayakan 350 tahun sekte surga terhormat. Dikatakan bahwa sekte surga terhormat telah mengundang banyak tokoh besar. Ini adalah pertemuan besar. Ukulan besar. Luan terkejut dan langsung menangkap maksud utama dari kata-kata si cantik yang. Dia menoleh ke arah si cantik yang dan bertanya dengan alis berkerut, apakah maksudmu pemimpin musuh juga akan ada di sana? 813. Sore harinya, Yang Meiren mengumumkan berita kembalinya Luan. Semua wanita segera pergi ke istana Tuan Kota untuk makan malam. Bagi Yang Meiren, dia telah melihat Luan tiga kali dalam enam bulan terakhir, tetapi bagi wanita lainnya, mereka belum pernah melihat Luan sekalipun. Mereka bahkan tidak mengetahui kabar apapun tentang dia. Setelah mengetahui bahwa Luan telah kembali, mereka segera bergegas, karena takut kehilangan kesempatan untuk melihat Luan. Lagi pula, jika mereka melewatkannya, mereka tidak tahu berapa lama lagi mereka bisa bertemu dengannya lagi. Di jamuan makan, Luan dan beberapa wanita tinggal lama sekali. Akhirnya, mereka menyuruh wanita lain pergi pada larut malam, tapi Luan tetap tinggal. Saudari Liu Yi, tunggu sebentar sebelum kamu pergi. Kata Luan. Wanita lain tercengang saat mendengar ini. Mereka memandang Luan dan kemudian Liu Yi, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa dan pergi. Meskipun semua orang sudah sangat akrab satu sama lain, Liu Yi bahkan sedikit malu dan tersipu ketika wanita lain melihatnya. Perasaan ini seolah-olah Luan memintanya untuk menginap malam itu. Ada apa? Apakah Master Alchemist ingin tidur denganku malam ini? Liu Yi memandang Luan dan bahkan berinisiatif untuk berjalan di depan Luan. Tiba-tiba, sedikit aroma datang, yang membuat Luan sedikit bingung. Saudari Liu Yi, jangan bercanda. Saya meminta Anda untuk tinggal karena ada sesuatu yang ingin saya diskusikan. Luan berkata sambil tersenyum masam. Saat ini, Yang Meiren juga masuk dari sisi lain. Dia hanya pergi untuk menjelaskan beberapa hal dan menutup pintu. Hanya Luan dan dua wanita cantik yang tersisa di ruangan besar itu. Ketika Liu Yi melihat Yang Meiren datang, dia tidak berani bersikap sombong seperti sebelumnya. Semua wanita mengetahui hubungan antara Yang Meiren dan Luan. Tidak ada yang berani melakukan apapun pada Luan di depan Yang Meiren. Saudari Yang, Liu Yi berinisiatif menyambut Yang Meiren dan berkata dengan ramah. Si cantik yang melirik Liu Yi dan sedikit mengangguk. Keduanya memiliki hubungan yang baik dan lebih dekat daripada yang lain. Meski begitu, kepribadian dingin si cantik yang tidak berubah. Liu Yi datang ke Luan bersama Yang Meiren. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya pada Luan, Apa yang ingin kamu diskusikan denganku? Aku tidak tahu cara bertarung. Ini bukan tentang perang, ini tentang gerbang surga yang terhormat. Kata Luan, dia sudah membicarakan masalah ini dengan Yang Meiren pada siang hari. Ini adalah hasil keputusan bersama mereka. Kemudian, dia menceritakan segalanya tentang gerbang surga terhormat. Selain Luan dan tuan muda gerbang surga terhormat Zhang Yutong, Luan telah menceritakan segalanya padanya. Meskipun banyak di antaranya bersifat rahasia, tidak perlu menyembunyikannya dari Liu Yi. Liu Yi sedikit bingung setelah mendengar ini. Dia memandang Luan dan Yang Meiren dan bertanya dengan heran, Kalian berdua akan menghadiri konferensi mereka. Saya ingin pergi. Luan mengangguk. Apakah kamu tidak akan mati? Liu Yi dengan cepat berkata, itu wilayah mereka. Mereka yang pergi adalah teman mereka. Mereka tidak sabar menunggu kalian berdua pergi agar mereka bisa bergabung dengan yang lain untuk membunuhmu. Luan dan Yang Meiren saling berpandangan. Kemudian, Luan memandang Liu Yi dan berkata, Bagaimana jika saya pergi sendiri? Apa yang akan kamu lakukan sendirian? Liu Yi kaget saat mendengar ini. Dia bertanya, kalian berdua akan mati. Bukankah kalian akan mati lebih parah lagi? Mungkinkah Anda memiliki semacam harapan moral agar guru sekte gerbang surga terhormat berbelas kasih dan tidak membunuh Anda dalam konferensi ini? Di dunia ini, manfaatnya adalah yang terbesar. Tidak mungkin mereka tidak membunuhmu. Liu Yi langsung menyangkal dan berkata, Mundur selangkah, bahkan jika mereka tidak membunuhmu, mereka pasti akan mengurungmu dan menggunakanmu untuk mengancam kota danau ungu. Pada saat itu, situasi kita akan menjadi lebih berbahaya. Mendengar kata-kata Liu Yi, Luan menganggup dan berkata, Saya tahu bahwa tidak akan ada hasil yang baik jika saya pergi. Namun, jika saya dapat menyempurnakan pil berlian air hitam dan memberi selamat kepada mereka, tidak peduli betapa tidak masuk akalnya yang terhormat gerbang surga adalah, mereka tidak akan menekan orang yang datang untuk memberikan hadiah, kan? Liu Yi mengerutkan kening saat mendengar ini. Meskipun dia tidak tahu betapa berharganya pil berlian air hitam, karena master sekte gerbang surga terhormat menyukainya, itu adalah hal yang paling berharga. Dia menganggup dan berkata, Premisnya adalah kamu bisa memperbaikinya. Kalau tidak, tidak perlu pergi. Saya akan berusaha sebaik mungkin dalam waktu tiga minggu. Jika berhasil, kami akan pergi. Jika gagal, kami tidak akan pergi. Luan berkata dengan serius. Liu Yi menganggup dan berkata, Meski begitu, masih sangat berbahaya bagimu untuk pergi. Apalagi jika kamu ingin membicarakan masalah ini, kamu bisa pergi dengan kakak yang... Mengapa kamu ingin aku tinggal? Aku ingin kamu tinggal. Si cantik yang memandang Liu Yi dan berkata dengan serius, Saya ingin kamu melakukan sesuatu. Liu Yi tercengang saat mendengar ini. Dia kemudian tersenyum dan berkata, Saya secara alami akan melakukan apapun yang kakak yang ingin saya lakukan. Mengapa kamu begitu serius? Karena masalah ini tidak sesederhana itu. Si cantik yang memandang Liu Yi dan berkata dengan suara yang dalam, Saya ingin Anda pergi ke empat kerajaan besar bersama saya dan membantu saya membeli pil berlian air hitam. Apa? Liu Yi tertegun dan berkata, Empat kerajaan besar. Ya. Si cantik yang menganggup dan berkata, Saya tahu bahwa empat kerajaan besar berada sangat jauh dan perjalanan ini akan sangat melelahkan. Namun, jika bukan karena fakta bahwa saya tidak dapat membeli pil berlian air hitam, saya pastinya tidak akan membiarkanmu pergi. Saya khawatir Luan tidak dapat memperbaikinya dalam tiga minggu, jadi saya ingin Anda mencoba membelinya. Anda adalah seorang pengusaha dan memiliki lebih banyak pengalaman dalam aspek ini daripada kami. Dengan cara ini, Anda akan mendapatkan perlindungan ganda. Liu Yi terdiam saat mendengar ini. Dia menunduk dan merenung. Dia tidak lagi terlihat sedang bercanda. Sebaliknya, dia menjadi sangat serius. Dia seperti ini ketika dia serius. Dalam hal menghasilkan uang, dia adalah wanita dengan bakat mutlak. Setelah berpikir sejenak, Liu Yi menatap mereka berdua dan mengangguk. Oke, aku pergi. Si cantik yang mengangguk ketika dia mendengar Liu Yi setuju. Jarang sekali dia meleleh sedikit dan dia mengangguk. Luan juga sedikit mengangguk saat mendengar ini. Namun, alisnya masih berkerut dan dia sedikit khawatir. Ada banyak ahli di empat kerajaan besar. Pasti banyak ahli di Kadin. Jelas tidak realistis untuk membeli pil berlian air hitam secara normal. Jika dia ingin membelinya, Liu Yi harus menggunakan beberapa trik. Namun, menggunakan trik berarti berisiko. Dia tidak ingin terjadi sesuatu pada Liu Yi. Dia memikirkannya dan berkata, jika ada masalah, jangan memaksakan diri dan segera kembali. Mendengar kata-kata keprihatinan Luan, Liu Yi memperlihatkan senyuman menawan dan berkata, tuanku ahli pengobatan sangat baik. Bagaimana saya bisa membiarkan sesuatu terjadi pada saya? Luan tersenyum. Namun, masih ada kekhawatiran dalam senyumannya. Dia tidak tahu apakah pantas baginya untuk menyetujui keputusan si cantik yang dalam hatinya, dia selalu merasa tidak enak jika ada wanita yang membantunya. Keesokan harinya, Luan menyuruh mereka pergi. Si cantik yang, Liu Yi, dan Liu Yi masuk ke dalam arai teleportasi dan langsung menuju ke empat kerajaan besar. Si cantik yang perlu mengirim mereka berdua sebelum kembali. Adapun Liu Yi dan Liu Yi, selama Liulan mengatur arai teleportasi, Liu Yi bisa datang dan pergi dengan bebas. Adapun Luan, dia kembali ke kediamannya di Istana Tuan Kota dan dengan sepenuh hati bersiap untuk menerobos langkah terakhir. Setelah dia menerobos, dia akan mencoba menyempurnakan pil berlian air hitam kelas 7. Karena Luan akan mengasingkan diri untuk menerobos, si cantik yang melarang siapapun mendekati gedung tempat Luan berada. Si cantik yang secara pribadi menjaga Luan dan berjaga di luar pintu rumah Luan. Kali ini terobosannya berlangsung selama seminggu penuh. Tiga hari kemudian, kamar Luan akhirnya berganti. Dingin ekstrim dan panas ekstrim mulai silih berganti di dalam ruangan, seperti terobosan sebelumnya. Di dalam ruangan, ruangan menjadi sepanas api sesaat dan sedingin es di saat berikutnya, membuat orang gemetar. Semua perubahan ini datang dari Luan. Namun, tubuh Luan tidak mengeluarkan api atau es apapun. Semua ini disebabkan oleh suhu tubuhnya. Bahkan si cantik yang, yang berjaga di luar, dapat dengan jelas merasakan perubahan suhu melalui dinding. Perbedaan suhu yang begitu besar muncul pada suhu tubuh seseorang. Ini saja sudah sangat tidak normal. Bagi orang biasa, jika mereka mengalami perbedaan suhu yang sangat besar, organ dalam mereka tidak akan mampu menahannya dan akan mati. Namun, Luan tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah dia tidak merasakan apapun. Pergantian dingin dan panas ini berlangsung selama enam jam. Setelah enam jam, semuanya berhenti. Suhu di dalam ruangan berangsur-angsur kembali normal dan Luan perlahan membuka matanya. Saat dia membuka matanya, roda nasib besar menyebar dari anggota tubuh dan tulangnya. Gelombang udara yang tak terlihat berfluktuasi dengan dia sebagai pusatnya. Seluruh lantai pavilion bergetar. Bang! Pintu didorong terbuka. Si cantik yang memandang Luan yang masih duduk bersila di tanah. Keduanya saling memandang. Si cantik yang menatap mata Luan dan berlutut. Selamat, guru, karena telah menjadi guru surgawi kelas lima. 814. Melihat si cantik yang berlutut di depannya, Luan menghela nafas dan berkata dengan lembut, Bangun! Si cantik yang bangkit, dan Luan juga berdiri dari tanah. Kini banyak keringat di wajahnya. Setelah dia mengangkat tangannya untuk menghapusnya, dia menantikan dunia baru. Dari level 4 ke level 5, itu adalah langkah yang sangat sulit di mata orang lain, tetapi bagi Luan, itu tetap tidak menimbulkan hambatan apapun. Semuanya tampak mengalir secara alami. Luan menerobos selangkah demi selangkah dan kemudian berhasil. Master Surgawi level 5, langkah terakhir sebelum level 6. Luan menarik nafas dalam-dalam dan merasakan kekuatan di tubuhnya yang lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun dia masih memiliki sedikit roda takdir, persepsi dan kekuatannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Saat ini, Luan masih memiliki pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Dia sudah lama menunggu pertanyaan ini. Dia menatap si cantik yang dan berkata, saya akan memulai tesnya sekarang. Anda amati. Kecantikan yang mengangguk. Dia tahu apa yang Luan bicarakan. Ketika Luan melihat si cantik yang setuju, dia segera mengerutkan kening dan menarik nafas dalam-dalam. Lalu, matanya menjadi merah dalam sekejap. Alam dewa setan telah tiba. Bas! Aliran udara yang mengerikan meledak dalam sekejap. Seluruh bangunan berguncang dalam sekejap. Bahkan tanah yang terhubung dengan bangunan itu pun berguncang. Debu beterbangan seolah seluruh bangunan akan runtuh. Semua ini terjadi dalam sekejap. Setelah mencapai alam baru, kendali Luan atas alam dewa iblis sedikit berbeda. Tapi dia dengan cepat beradaptasi dan semuanya menjadi stabil. Dia merasa kekuatannya meningkat satu tingkat lagi. Dia segera bertanya pada si cantik yang, bagaimana kabarnya? Apakah ini alam level 6? Benar, ini adalah pertanyaan yang menjadi perhatian Luan. Dikatakan bahwa ada perubahan kualitatif antara level 5 dan level 6. Dia ingin tahu apakah alam dewa iblis dapat melewati langkah ini. Dilihat dari peningkatan kekuatannya, dia merasa punya peluang. Namun, si cantik yang mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, ini jauh lebih buruk. Apa? Luan tercengang. Dia sekali lagi mengaktifkan Realm of Demon Gods dan bertanya, bagaimana dengan sekarang? Tidak ada perbedaan. Yang Meiren memandang Luan dan berkata dengan serius, meskipun kekuatanmu memang meningkat pesat, kamu hanya jauh lebih kuat daripada Guru Surgawi tingkat 5 puncak. Kamu masih sangat jauh dari Guru Surgawi tingkat 6. Jika Anda tidak percaya kepada saya, Anda bisa mencoba dan melihat apakah Anda bisa terbang. Luan kaget saat mendengar ini dan langsung ingin mencobanya. Namun, sekeras apapun dia mencoba menggerakkan Roda Takdirnya, dia tidak bisa terbang. Dia tahu itu bukan karena dia tidak tahu bagaimana melakukannya. Ketika Liulan membuat terobosan, dia belajar terbang. Ada perubahan kualitatif dari Guru Surgawi tingkat 5 menjadi Guru Surgawi tingkat 6. Mereka yang belum menerobos tidak akan mengetahui apa yang telah berubah. Si cantik yang memandang Luan dan berkata dengan serius, bagi Guru Langit biasa, perubahannya adalah kekuatan esensi surga. Bagi Guru Surgawi dengan Roda Takdir, bahkan Roda Takdir mereka akan berevolusi setelah menerobos. Berkembang, Luan, yang sedikit kecewa, terkejut. Dia bertanya, Deep Eyes ku juga bisa berevolusi. Saya tidak tahu tentang itu. Si cantik yang menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Deep Eyes berbeda dari Roda Takdir biasa. Dapat dikatakan bahwa itu adalah Roda Takdir dari Roda Takdir. Tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Luan menganggup ketika mendengar ini. Dia menarik napas ringan dan menyesuaikan mentalitasnya. Meskipun alam Dewa Iblis tidak bisa membiarkan dia melewati celah tersebut, hal itu akan memungkinkan dia untuk melampaui kekuatan Guru Surgawi tingkat 5. Dengan kata lain, kekuatannya berada di antara Guru Surgawi tingkat 5 dan Guru Surgawi tingkat 6. Meski begitu, dia bisa dianggap memiliki metode penyelamatan nyawa yang ampuh. Setelah menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang tidak perlu, Luan berkata kepada si cantik yang, Aku akan mulai menyempurnakan pil facra air hitam sebentar lagi. Aku tidak tahu apakah Guru Surgawi tingkat 5 sepertiku dapat menyempurnakan suatu tingkat 7 pil. Aku percaya padamu, kata si cantik yang, Saya akan meminta seseorang untuk mengirimkan materi kepada Anda sebentar lagi. Saya telah meminta seseorang untuk menghitungnya. Materi tersebut cukup untuk Anda perbaiki 9 kali. Jika Anda tidak berhasil setelah 9 kali, tidak ada yang bisa kami lakukan sebelum konferensi. Luan menganggup ketika mendengar ini. Dia berpikir sejenak dan bertanya, berapa harga bahannya. 10 ribu batu cahaya bintang langit, kata si cantik yang. Luan menarik nafas dalam-dalam saat mendengar ini. Matanya penuh keterkejutan dan kemudian berubah menjadi serius. Seperti yang diharapkan, bahan untuk menyempurnakan pil level 7 sangat mahal. Dia tidak bisa menganggap ini sebagai permainan untuk melatih alkimia. Dia harus berhasil tanpa kesalahan apapun. Aku tahu, Luan menganggup dan berkata, Kamu telah menemaniku di sini selama 3 hari. Pergi dan istirahatlah. Aku tidak membutuhkanmu untuk menjagaku. Iya, si cantik yang menganggup dan berbalik untuk meninggalkan paviliun. Tidak lama setelah si cantik yang pergi, seseorang mengirimkan materinya. Total ada sembilan cincin. Setiap cincin berisi satu set bahan lengkap. Luan melihat ke sembilan cincin di atas meja dan matanya menjadi sangat serius. Setelah beristirahat sebentar, Luan menceburkan dirinya ke dalam pil pemurnian dengan sepenuh hati. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Salah satu dari empat kerajaan besar di delapan benua kuno, Kekaisaran Montenegro. Tiga hari yang lalu, si cantik yang mengirim Liu Yi dan Liu Lan ke Kekaisaran Montenegro. Beauty yang membuat keputusan ini setelah mempertimbangkan dengan cermat. Di antara empat kerajaan besar, bawahan jenderal Kerajaan Naga Langit bertarung dengan kota Danau Ungu. Si cantik yang secara alami tidak akan mengirim keduanya ke Kerajaan Naga Langit. Di antara tiga kerajaan yang tersisa, Kekaisaran Montenegro memiliki kebebasan paling besar. Di Kekaisaran Montenegro, ada kebebasan berdagang, kebebasan mengelola, dan kebebasan berbisnis. Jika harus digambarkan, Kekaisaran Montenegro lebih seperti pasar gelap berskala besar. Anda dapat membeli hampir semua hal di sini, bahkan barang-barang yang dilarang di tiga kerajaan lainnya. Oleh karena itu, volume perdagangan tahunan Kekaisaran Montenegro jauh lebih tinggi dibandingkan tiga kerajaan lainnya. Ini juga alasan mengapa si cantik yang memilih tempat ini. Ibu Kota Kekaisaran Montenegro, Kota Kaisar Hitam. Di delapan benua kuno, kata Kaisar dan Kaisar dilarang. Hanya empat kerajaan besar yang bisa menggunakan kata-kata ini. Selain empat kerajaan besar, para pemimpin kerajaan lain hanya bisa menyebut diri mereka, Raja. Nama Ibu Kota tidak boleh mengandung kata Kaisar dan Kaisar. Hanya kata Kaisar saja yang mewakili status tertinggi. Ukuran dan kemakmuran Kota Kaisar Hitam jauh melebihi imajinasi Liu Yi dan Liu Lan. Sebagai orang luar, keduanya membeli peta Kota Kaisar Hitam. Melihat peta di depan mereka, mereka berdua bahkan meragukan mata mereka sendiri. Hanya Kota Kaisar Hitam ini saja yang mungkin seukuran negara kecil, bukan? Dari utara ke selatan, jika orang biasa berjalan siang dan malam, akan memakan waktu hampir sebulan. Dapat dikatakan bahwa kota sebesar itu tidak dibangun untuk orang biasa, tetapi untuk guru surgawi. Itu benar, itu adalah kebenarannya. Di Kota Kaisar Hitam, hampir semua orang adalah guru surgawi. Pada saat ini, mereka berdua teringat apa yang dikatakan si cantik yang kepada mereka sebelum mereka pergi. Di Kota Kaisar Hitam, semua orang adalah guru surgawi. Guru surgawi tingkat 5 dapat dilihat di mana-mana. Bahkan guru surgawi level 6 pun tidak jarang. Mereka bahkan tidak punya hak untuk berbicara di Kota Kaisar Hitam. Setiap tahun, Kota Kaisar Hitam mengeksekusi lebih dari 100 guru surgawi tingkat 6 yang berperilaku kejam di kota tersebut. Setiap orang harus mengikuti aturan. Kalau tidak, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Liu Lan, yang awalnya mengira dirinya sangat kuat, menjadi berhati-hati. Agar tidak menimbulkan masalah, keduanya mengenakan kerudung untuk menutupi wajah cantik mereka. Dalam tiga hari ini, keduanya tidak terburu-buru membeli pil berlian air hitam. Sebaliknya, mereka membiasakan diri dengan lingkungan. Terutama Liu Yi, dia harus membiasakan diri dengan kebiasaan hidup, karakter, dan cara hidup masyarakat. Pada saat yang sama, dia harus mengumpulkan informasi untuk menemukan pedagang yang bisa menjual pil berlian air hitam. Meski tugas kali ini sangat sulit, Liu Yi percaya bahwa tidak ada bisnis di dunia ini yang tidak dapat diselesaikan. Ini juga merupakan filosofinya dalam bisnis. Karena Luandan yang Meiren menyerahkan tugas ini padanya, dia pasti akan menyelesaikannya. Dalam tiga hari ini, Liu Yi, yang telah mengikuti Liu Yi berkeliling, benar-benar mengalami apa yang disebut seni berbicara. Meskipun dia paling dekat dengan Liu Yi di masa lalu, dia belum pernah berinteraksi dengan Liu Yi sebelumnya ketika dia berbisnis. Kali ini, dia secara pribadi menyaksikan bagaimana Liu Yi menipu orang lain dan berinteraksi dengan pedagang satu demi satu. Dia mengaguminya dari lubuk hatinya. Dia secara pribadi menyaksikan Liu Yi berbicara dengan orang yang tahu segalanya di kota Kaisar Hitam. Sok tahu segalanya, ini awalnya menuntut banyak uang untuk mendapatkan informasi, dan bahkan tidak banyak bicara. Namun Liu Yi menggunakan waktu kurang dari seperempat jam untuk membuat pihak lain mengungkapkan semua informasi yang ingin diketahui Liu Yi. Selain itu, dia tidak menghabiskan satu koin emas pun. Sepanjang seluruh proses, Liu Yi tercengang. Meskipun dia tidak memahami seni berbicara, namun kendali Liu Yi terhadap suasana hati, ritme, dan arah percakapan sungguh luar biasa. Dalam tiga hari ini, Liu Yi benar-benar mengalami apa yang disebut sebagai pengusaha. Dibandingkan dengan Liu Yi, Liu Lan bahkan merasa bahwa aliansi simbol darah keluarganya berbisnis dengan orang lain, benar-benar seperti bermain rumah-rumahan. Akhirnya, pada pagi hari keempat, mereka berdua meninggalkan kediamannya dan berjalan di jalanan. Liu Lan bertanya pada Liu Yi, Saudari Yi, di mana kita akan mendapatkan informasi hari ini. Ketika dia mengatakan ini, Liu Yi mengungkapkan senyuman percaya diri. Hari ini kami tidak mencari informasi. Mata indah Liu Yi bersinar, hari ini kita akan berbisnis. 815. Melakukan bisnis. Liu Lan terkejut, dan dengan cepat bertanya pada Liu Yi, kakak, apakah kamu akan membelinya hari ini? N. Liu Yi tersenyum dan mengangguk, saya sudah bertanya-tanya selama tiga hari, dan saya sudah mengumpulkan cukup informasi. Kami hanya membeli pil, dan tidak melakukan bisnis jangka panjang. Selama kita menggunakan beberapa cara, bukan tidak mungkin untuk membelinya. Mendengar nada santai Liu Yi, Liu Lan sedikit terkejut. Masalah utamanya adalah pil ini bukanlah pil biasa, melainkan pil TR7 asli. Bagaimana bisa dibeli begitu saja? Liu Yi secara alami memperhatikan ekspresi ragu Liu Lan, dan tersenyum percaya diri, kamu juga seorang pengusaha. Belajarlah dariku dalam beberapa hari ke depan, dan kamu mungkin bisa membantuku di masa depan. Dengan itu, Liu Yi melangkah maju. Melihat ini, Liu Lan buru-buru mengikuti, dan berjalan menuju jalan yang lebih ramai. Di kota Kaisar Hitam, setiap bangunan setidaknya memiliki tinggi enam lantai. Meski ketinggian bangunan ini tidak bisa dibandingkan dengan kota Danau Ungu, namun itu lebih dari cukup untuk dibandingkan dengan negara lain. Setiap bangunan sangat mewah, dan dipenuhi dengan aura energi asal surga yang pekat. Mau bagaimana lagi? Di kota yang penuh dengan guru surga, setiap orang secara tidak sengaja mengeluarkan jejak energi asal surga, dan itu cukup membuat orang lain merasa tertekan. Menurut informasi yang dikumpulkan tiga hari lalu, terdapat total enam kamar dagang besar di kota Kaisar Hitam, dan masing-masing kamar dagang tersebut memiliki kualifikasi untuk menjual pil berlian air hitam. Dalam tiga hari ini, Liu Yi terutama mengumpulkan informasi tentang enam kamar dagang ini, dan bahkan hubungan antara enam kamar dagang, serta informasi tentang anggota utama kamar dagang tersebut. Setelah memilih dengan cermat, dia bersiap untuk pergi ke salah satu kamar. Kamar Dagang Saoling Kamar Dagang Saoling tidak kuat atau lemah di antara enam kamar dagang besar di kota Kaisar Hitam, dan bisa dianggap rata-rata. Dikatakan bahwa Presiden Kamar Dagang Saoling adalah guru surga tingkat delapan, dan juga seorang penahbis di Kekaisaran Montenegro, dan memiliki banyak kekuasaan. Di bawah perlindungan kekuasaan, Kamar Dagang Saoling jarang berhubungan dengan kamar dagang lain. Mereka rukun dengan kamar dagang lain dan tidak pernah memprovokasi orang lain. Masing-masing dari enam kamar dagang utama memiliki karakteristiknya masing-masing. Keistimewaan Kamar Dagang Saoling adalah apotekernya sangat kuat. Dikatakan bahwa Asosiasi Apoteker Kerajaan Montenegro memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Presiden Kamar Dagang Saoling. Karena itulah Liu Yi memilih toko ini. Dengan bantuan Liu Lan, keduanya terbang sebentar dan tiba di markas besar Kamar Dagang Saoling. Keduanya mendarat di tanah dan melihat ke markas yang sangat besar di depan mereka. Keduanya mau tidak mau menghirup udara dingin. Ukuran markas ini saja lebih dari 10 ribumu dan dikelilingi oleh tembok. Kemungkinan bahkan istana kerajaan di negara tingkat menengah jauh lebih rendah darinya. Mata indah Liu Lan dipenuhi dengan keterkejutan, sementara mata Liu Yi dipenuhi dengan ketajaman setelah beberapa saat terkejut. Dia adalah wanita yang ambisius. Dia tahu bahwa akan sulit baginya untuk mengambil langkah lebih jauh dalam jalur kultivasi seperti Luan dan Yang Meiren. Yang dia inginkan adalah kekayaan nyata yang bisa menyaingi suatu negara. Suatu hari, dia juga akan duduk di markas seperti ini dan mengendalikan kekayaan yang tidak dapat dibayangkan orang lain. Menarik nafas dalam-dalam, Liu Yi memandang Liu Lan dan berkata, ayo masuk. Liu Lan terkejut. Dia mengangguk dan berjalan di samping Liu Yi. Mereka masuk melalui pintu masuk yang seperti gerbang kota. Ada banyak penjaga di depan pintu. Saat mereka berdua masuk, seorang pelayan segera datang menyambut mereka. Maaf, ada yang bisa saya bantu. Pelayan itu bertanya sambil tersenyum. Liu Yi dan Liu Lan memandangi pelayan itu. Dia memiliki penampilan yang luar biasa, sosok yang tinggi, dan suara yang lembut dan mengharukan. Sangat enak di telinga. Tidak hanya itu, mereka berdua dapat merasakan bahwa wanita ini adalah seorang guru surgawi, dan setidaknya seorang guru surgawi tingkat dua. Dengan kualifikasi seperti itu, dia akan dianggap cantik mutlak di tempat lain. Dia bahkan memenuhi syarat untuk menjadi selir raja. Namun, mereka tidak menyangka bahwa dia hanya akan menjadi pelayan di kamar dagang Saoling. Di saat yang sama Liu Yi dan Liu Lan terkejut, pelayan itu juga sangat terkejut. Bahkan di kota Kaisar Hitam, jarang sekali melihat wanita secantik Liu Yi dan Liu Lan. Meski bercadar, ia tetap membuat orang mendambakannya. Liu Yi tersenyum dan berkata dengan sikap bermartabat, saya ingin membeli pil level tujuh. Liu Lan sedikit terkejut, dia belum pernah melihat Liu Yi yang begitu bermartabat. Seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Seluruh dirinya tiba-tiba menjadi mulia, dan temperamennya benar-benar berbeda dari sebelum dia memasuki pintu. Setelah mendengar kata-kata Liu Yi, pelayan itu sedikit terkejut. Pil level tujuh bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dari kios, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dibeli hanya karena keinginannya. Setelah lama menerima orang di kamar dagang Shaoling, dia sudah belajar mengamati ekspresi orang. Dilihat dari kelakuan wanita ini, dia jelas bukan orang yang tidak mampu. Meski dia hanya seorang pembantu, dia punya hak untuk mengambil keputusan. Selama dia merasa permintaan pelanggan itu tidak setara, dia berhak menolaknya secara langsung. Oleh karena itu, dia tidak langsung menolak pelanggan tersebut. Jika tidak, banyak orang akan datang untuk melihat pil level tujuh setiap hari, dan mereka akan sangat kesal. Namun, dia tidak melakukan itu pada Liu Yi. Dia bahkan tidak ragu-ragu dan langsung berkata sambil tersenyum, silakan ikuti saya. Mengikuti jejak pelayan itu, mereka berdua melewati kamar dagang Shaoling yang besar. Ada lebih dari sepuluh bangunan di kamar dagang besar, dan banyak di antaranya memiliki pintu masuk dan keluar orang. Liu Yi berpura-pura melihat sekeliling dengan santai. Matanya tidak memiliki riak apapun, seolah itu adalah pemandangan biasa. Setelah berjalan beberapa saat, mereka bertiga akhirnya sampai di depan sebuah paviliun. Hanya dengan mendekati paviliun, seseorang dapat mencium aroma pil yang kaya. Setelah masuk, aromanya semakin meresap. Meski ada orang yang keluar masuk pintu, jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan gedung sebelumnya. Ini adalah pil paviliun, tempat yang hanya menjual pil level 6 ke atas. Pelayan itu tersenyum dan memperkenalkan, kalian berdua tolong ikuti saya ke lantai 3. Di situlah tempat di mana pil level 7 dijual. Liu Yi menganggup dan mengikuti pelayan itu ke pil paviliun. Pil paviliun ini sangat besar. Hanya lobi di lantai pertama yang sangat besar. Ada juga koridor dan ruangan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bertiga berjalan menuju tangga terdekat dan langsung menuju lantai 3. Tak lama kemudian, mereka bertiga sampai di lantai 3. Pelayan itu membawa mereka berdua ke sebuah ruangan. Pelayan itu mengetuk pintu dan berkata dengan suara yang jelas, Ahli pilsu, ada tamu. Silakan masuk. Suara laki-laki yang dalam terdengar dari dalam. Pelayan itu membuka pintu dan menoleh ke Liu Yi dan Liu Lan. Dia tersenyum dan berkata, Dua nona, silakan masuk. Saya akan menunggumu di luar. Liu Yi menganggup dan membawa Liu Lan ke kamar. Ruangan itu sangat luas. Ada banyak bahan langka dan berharga dirak. Kebanyakan darinya adalah hal-hal yang belum pernah dilihat Liu Yi sebelumnya. Ada juga banyak pintu di ruangan itu. Jelas sekali ada banyak ruangan gelap di sekitarnya. Setelah mereka berdua masuk, Ahli pilsu mengangkat kepalanya untuk melihat mereka berdua. Matanya berbinar saat dia berdiri dan berkata sambil tersenyum, Jadi, kedua wanita cantik itu. Silakan duduk. Liu Yi tersenyum anggun dan duduk. Ahli pilsu sebenarnya menuangkan teh untuk mereka berdua. Dia tersenyum dan berkata, Saya beruntung bisa melihat wanita cantik seperti kalian berdua. Bolehkah saya tahu pil level 7 apa yang ingin kalian berdua beli? Liu Lan memandang Liu Yi. Dia tahu bahwa dia tidak bisa berkata apa-apa. Semuanya harus diputuskan oleh Liu Yi. Liu Yi dengan santai meliriknya dan berkata, Pil level 7 apa yang kamu punya? Mari kita dengarkan. Ahli pilsu jelas terkejut. Dia tidak menyangka kecantikan ini memiliki nada yang begitu besar. Namun, melihat temperamen mulia wanita ini, dia seharusnya tidak berada di sini untuk menimbulkan masalah. Namun, dia mengenal sebagian besar wanita kaya di kota Kaisar Hitam. Mungkinkah dia berasal dari negara lain? Nona, Anda pasti bercanda. Saat kami menjual pil level 7, kami selalu menyediakan apapun yang diinginkan pelanggan. Kami tidak mencantumkan kata ahli pilsu sambil tersenyum. Benar-benar, Liu Yi mengangkat kepalanya dan menatap ahli pilsu. Dia berkata dengan tenang, tetapi saya khawatir Anda tidak memiliki pil yang saya inginkan. Jangan khawatir mengenai hal itu, kata ahli pilsu sambil tersenyum. Selama itu adalah pil level 7, aku pasti akan mendapatkan semuanya. Oke. Liu Yi berkata, karena Anda berkata begitu, saya yakin kamar dagang sauling bukanlah tempat untuk menyombongkan diri. Saya ingin 3 pil dingin. Apakah Anda memilikinya di sini? 3 pil dingin. Ahli pilsu tercengang. Dia tertawa dan berkata, meskipun resep 3 pil dingin sangat misterius dan mahal, dan tidak banyak ahli pil yang bisa memperbaikinya, itu tidak menjadi masalah bagi kamar dagang sauling. Tentu saja, saya memilikinya di sini. Namun, pil level 7 tidak memerlukan uang. Anda harus melakukan barter. Kalau bisa dibeli atau tidak, itu tergantung apakah barang bagusnya cukup. Mendengar ini, Liu Lan panik dan menatap Liu Yi. Namun, Liu Yi tetap terlihat sombong. Dia tampak mulia seolah-olah dia baru saja mendengar sesuatu yang konyol. Bagaimana dengan mayat binatang air langit? 816. Binatang air langit. Ketika dia mengatakan itu, ahli pengobatan Su dan Liu Lan sama-sama tercengang. Namun, Liu Lan tidak menunjukkannya di wajahnya. Sebaliknya, dia diam-diam menatap Liu Yi. Dia tidak tahu, tapi dia tahu betul bahwa mereka tidak memiliki tubuh binatang air langit. Dan apakah pil tiga dingin itu? Kenapa dia tidak tahu apa-apa tentang hal itu? Namun, setelah beberapa saat terkejut, wajah Tabib Su berseri-seri karena tertarik. Meskipun tubuh binatang air langit tidak terlalu menarik baginya, itu sangat menggoda bagi Tuan Muda Ketiga dari kamar dagang Saoling. Tuan Muda Ketiga adalah guru surgawi atribut air dan selalu menginginkan senjata yang bagus. Binatang air langit sangat langka di antara binatang berelemen air, jadi Tuan Muda selalu menginginkan inti dan tubuhnya untuk menempa senjata. Dikatakan bahwa beberapa hari yang lalu, kamar dagang pangeran cerah membawa kembali tubuh binatang air langit. Namun, ke-6 kamar dagang tersebut jarang berkomunikasi satu sama lain. Bagaimanapun, mereka semua adalah pesaing utama. Kalau ada komunikasi, pasti ada gesekan. Tidak perlu kerjasama. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, mereka tidak dapat membelinya. Mungkinkah wanita ini berasal dari kamar dagang Bright Prince? Ahli pengobatan Su menarik nafas dalam-dalam. Jika dia bisa menukar binatang air langit, dia pasti akan diberi hadiah oleh Tuan Muda ketiga. Masa depannya akan lebih baik, dan dia akan dapat menerima lebih banyak pelatihan. Setelah memikirkannya, ahli pengobatan Su tersenyum dan berkata, jika itu benar-benar binatang air langit, tentu saja nilainya sangat besar. Jika Anda ingin menukarnya, saya akan dengan senang hati melakukannya. Saya belum selesai. Liu Yi memandang ahli pengobatan Su dan berkata dengan tenang, Anda dan saya sama-sama tahu betapa berharganya binatang air langit. Tidak ada gunanya satu pil tiga dingin. Saya ingin tiga pil. Tiga di antaranya. Wajah Tabib Su berubah dan dia segera menjadi tenang. Meskipun tubuh binatang air langit menggoda, nilainya hanya dua hingga dua setengah tiga pil dingin. Tiga pil dingin cukup mahal bahkan di antara pil kelas tujuh. Tidak mungkin dia tidak mengetahui hal ini. Ini jelas-jelas pemerasan. Apa yang membuat Tabib Su semakin tidak nyaman adalah jika itu jelas-jelas pemerasan, dia bisa saja menolak atau bahkan mengusirnya. Namun, permintaan wanita ini tepat sekali. Dia hanya menaikkan harganya setengah pil, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa selain mengerutkan kening. Ahli pengobatan Su menarik napas dalam-dalam. Baru sekarang dia menyadari bahwa wanita cantik ini tidak mudah untuk dihadapi. Dia berkata dengan suara yang dalam, Nona, tiga pil tiga dingin terlalu mahal. Saya hanya bisa menawarkan dua. Kalau begitu, kita tidak perlu bicara. Liu Yi berdiri dan keluar tanpa ragu-ragu. Liu Lan terkejut saat melihat ini. Dia buru-buru bangkit dan mengikutinya. Pada saat ini, ahli pengobatan Su buru-buru berbicara. Nona, harap tunggu. Melihat pihak lain hendak pergi, apotekar Su buru-buru menghentikannya dan berkata, harganya bisa dibicarakan, tapi bisnis perlu dibicarakan pelan-pelan, bukan? Liu Yi menoleh untuk melihat apotekar Su. Setelah berpikir sejenak, dia duduk kembali dan menatap apotekar Su. Saya tidak tahu cara berbisnis, dan saya selalu berterus terang. Hanya bangkai binatang air surgawi saja yang bernilai setidaknya dua setengah pil dingin. Berapa banyak manfaat yang akan Anda peroleh dengan memperoleh binatang air surgawi? Bagaimana cara menghitungnya? Mungkinkah saya tidak dapat mendapat bagian? Ahli pengobatan Su terkejut ketika mendengar ini. Dia tidak berharap wanita ini memahami pikirannya. Dia langsung panik. Tapi tiga pil dingin terlalu mahal. Saya tidak bisa menjelaskannya kepada atasan. Ahli pengobatan Su tampak sedikit bingung ketika dia berkata, saya hanya seorang ahli pengobatan kelas enam. Saya tidak menyempurnakan pil obat kelas tujuh ini. Jika terjual abis, saya harus menebusnya. Dia, saya tidak mampu membayar harga setengah dari tiga pil dingin. Liu Yi merenung sejenak ketika mendengar ini. Di sampingnya, ahli pengobatan Su tampak sangat cemas. Setelah beberapa saat, Liu Yi mendonga dan berkata kepada ahli pengobatan Su, karena itu masalahnya, saya akan mundur selangkah. Dua pil dingin dan pil berlian air hitam. Ini adalah keuntungan saya. Jika Anda tidak bisa mampu membelinya, bisnis. Pil berlian air hitam. Hati Liu Lan menegang. Dari saat dia masuk hingga sekarang, mereka akhirnya membicarakan tentang pil obat ini. Ahli pengobatan Su tercengang ketika mendengar kata-kata Liu Yi. Dia bertanya dengan bingung, pil berlian air hitam. Benar, kata Liu Yi ringan. Ahli pengobatan Su segera berpikir keras. Memang benar, nilai pil berlian air hitam tidak setinggi pil tiga dingin. Ini karena tiga pil dingin dapat dikonsumsi dengan banyak atribut, namun persyaratan atribut pil berlian air hitam sangat ketat. Meskipun keduanya merupakan pil obat kelas tujuh, nilai pil berlian air hitam hanya sekitar dua per tiga dari nilai tiga pil dingin. Bahkan mungkin sedikit lebih rendah. Jika itu masalahnya, maka dia hanya perlu membayar seperenam dari nilai tiga pil dingin. Harga ini sangat menyakitkan baginya, tetapi selama dia dapat meningkat di masa depan dan bahkan mendapatkan dukungan untuk menjadi guru surgawi kelas tujuh, jumlah uang ini bukanlah apa-apa. Saya harus menyusahkan ahli pengobatan Su untuk mengambil keputusan dengan cepat. Masih banyak hal yang harus saya lakukan. Jika kamu tidak mau berbisnis denganku, maka aku akan mencari orang lain, kata Liu Yienteng. Hati Tabib Su menegang saat mendengar ini. Dia melihat ekspresi acuh-ta'acuh wanita itu. Jika dia menemukan orang lain untuk diajak berbisnis, orang tersebut tidak hanya akan disukai di kamar dagang, tetapi dia juga mungkin akan disalahkan. Memikirkan hal ini, ahli pengobatan Su mengertakkan gigi dan berkata, baiklah. Dua-tiga pil dingin dan satu pil berlian air hitam. Kapan kita berdagang? Jangan terburu-buru, Liu Yi berdiri dan berkata, aku akan menemuimu paling lama tiga hari. Setelah itu, Liu Yi berdiri dan meninggalkan ruangan bersama Liu Lan. Hanya ahli pengobatan Su yang tersisa di ruangan itu, mengerutkan kening. Dia tidak tahu apakah kesepakatan ini benar. Ketika Liu Yi dan Liu Lan berjalan keluar, Liu Lan ingin bertanya, tetapi dia menahannya. Baru setelah mereka meninggalkan kamar dagang Shaolin dia akhirnya bertanya, Saudari Liu Yi, di mana kita akan mendapatkan ini binatang air langit? Tidakkah ada yang memberitahu kita kemarin bahwa kamar dagang radian sebaru-baru ini mendapatkan mayat lengkap dari Skywater Beast? Aura mulia Liu Yi menghilang, dan dia kembali ke dirinya yang biasa-biasa saja. Dia mengangkat alisnya saat dia melihat Liu Lan. Liu Lan tercengang. Baru sekarang dia ingat bahwa orang yang tahu segalanya dengan santai menyebutkan hal ini kemarin. Dia tidak menyangka Liu Yi akan mengingatnya. Ia kemudian bertanya dengan ragu, tetapi kita bahkan tidak punya apapun untuk ditukar dengan pil facra air hitam. Bagaimana kita bisa membeli binatang air surgawi ini? Bagaimana kita akan membelinya? Bukankah kita baru saja 3 pil dingin. Liu Yi berkata sambil tersenyum. Tubuh Liu Lan bergetar ketika dia tiba-tiba menyadari. Namun, dia mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, tetapi menurut apotekar, binatang air surgawi bernilai setidaknya 2 pil 3 pendingin. Biasanya, itu akan dijual seharga 2,5 pil 3 pendingin. Jika kita ingin mendapatkan Blackwater Diamond Pill, kita harus menukarnya dengan 2 tricol pills. Bagaimana mereka bisa setuju? Adik bodoh, perdagangan di dunia ini bukan hanya soal nilai. Ada juga kebutuhan. Liu Yi melihat betapa khawatirnya Liu Lan dan tersenyum, selama Anda memberikan apa yang mereka inginkan, mereka akan setuju meskipun jumlahnya sedikit. Apakah Anda ingat apa yang dikatakan orang yang tahu segalanya kemarin tentang kamar dagang Bright Prince? Apa lagi yang dia katakan? Liu Lan berhenti dan berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, sepertinya istri tuan muda dari kamar dagang pangeran cerah akan menerobos dan membutuhkan 3 pil dingin dalam jumlah besar. Itu benar, tapi kamar dagang pangeran cerah terkenal dengan senjatanya. Mereka tidak memiliki banyak ahli pengobatan dan kecepatan pemurniannya sangat lambat. Jika kita bisa memperdagangkan 3 pil dingin, kemungkinan besar mereka akan setuju. Meskipun hanya 2, Liu Yi tersenyum dan berkata, dengan cara ini, kedua kamar dagang akan menderita sedikit kerugian dan pada akhirnya kitalah yang akan mendapat untung. Selama ada kebutuhan, ada banyak uang yang bisa dihasilkan. Liu Lan menatap Liu Yi dengan bingung. Dia bahkan merasa tubuhnya mati rasa. Dia tidak berpikir bahwa sesuatu yang begitu sulit akan menjadi sesederhana itu di mata Liu Yi. Meski logikanya sederhana, berapa banyak orang yang bisa memahaminya. Tidak mengherankan jika kamar dagang Al-Kaid bisa menjadi salah satu kamar dagang terkuat di kota Danau Ungu hanya dalam waktu setengah tahun. Jangan hanya berdiri di sana, Kak. Liu Yi memandang Liu Lan yang kebingungan dan tersenyum, kamu sama sekali tidak terlihat seperti guru surgawi level 6. Kamu harus mengarahkan pandanganmu lebih tinggi. Wilayahmu jauh lebih tinggi daripada milikku. Dunia ini milik yang kuat. Kamu bisa membantu Luan melakukan banyak hal, tapi aku hanya bisa membantunya secara materi. Liu Lan gemetar dan tersipu, Kakak, kamu mengolok-olokku lagi. Saya tidak akan berani. Liu Yi tersenyum dan berkata, ayo pergi ke kamar dagang pangeran cerah. 817. Pertemuan dengan pangeran suwabahkan lebih singkat dari perkiraan Liu Yi. Tuan muda kamar dagang Bright Prince jelas sangat mencintai istrinya. Dia tidak segan-segan membeli trifrigit pil dan segera memerintahkan para pelayannya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Faktanya, jika binatang air langit ini benar-benar dihargai, itu akan setara dengan dua pil tiga dingin ditambah sepertiga dari tiga pil dingin. Kamar dagang pangeran cerah kehilangan sedikit uang sebagai ganti mayat binatang air langit. Di sisi lain, ahli pengobatan suwabahkan juga mengalami kerugian sedikit, namun tidak banyak dan masih dapat diterima. Inilah persona berbisnis. Untuk menghindari masalah, Liu Yi tidak membuang waktu lagi. Dia tidak punya jaminan apapun, jadi dia hanya bisa membiarkan Liu Lan menderita untuk sementara. Bagaimanapun, Liu Lan adalah guru surgawi tingkat enam. Nilai seseorang yang hidup pasti lebih tinggi dari pil level tujuh. Oleh karena itu, Liu Lan ditahan di kamar ahli pengobatan suwabahkan dan meminum tiga pil. Baru pada saat itulah ahli pengobatan suwabahkan mengetahui bahwa Liu Yi adalah guru surgawi tingkat enam. Dia kaget, tapi dia tidak setuju. Lagipula, ini bukan pertama kalinya orang dijadikan jaminan. Setelah mendapatkan pil, Liu Yi langsung pergi ke kamar dagang pangeran cerah dan menukar mayat Skywater Beast. Kemudian, Liu Yi segera kembali ke kamar dagang Saoling dan pergi ke tempat ahli pengobatan suwabahkan. Ahli pengobatan suwabahkan dan Liu Lan sedang mengobrol di dalam ruangan. Ahli pengobatan suwabahkan sangat antusias terhadap Liu Lan yang membuat Liu Lan sedikit tidak nyaman. Melihat Liu Yi kembali, Liu Lan menghela nafas lega. Liu Yi menyerahkan cincin binatang air langit kepada ahli pengobatan suwabahkan. Ahli pengobatan suwabahkan membukanya dan melihat bahwa jenazahnya hampir lengkap. Inti kristalnya juga ada di sana. Dia tersenyum dan berkata, karena itu masalahnya, kesepakatannya sudah selesai. Jika kedua wanita cantik itu tidak keberatan, saya ingin mengundang kalian berdua makan siang. Mendengar ini, Liu Lan memandang Liu Yi. Liu Yi dengan lemah berkata, itu tidak perlu. Ada hal lain yang harus kulakukan, jadi aku akan pergi sekarang. Liu Yi tidak ingin membuang waktu lagi di sini. Saat ini, kota danau ungu sangat membutuhkan dan berlian air hitam ini. Dia harus segera kembali secepat mungkin untuk menghindari masalah lebih lanjut. Mendengar penolakan Liu Yi, apotekar suwabahkan. Dia sangat menyukai adik perempuannya ini, tapi dia hanya bisa berkata, jika kamu punya urusan di masa depan, silakan datang kepadaku. Aku pasti akan memberimu harga terbaik. Oke, Liu Yi mengangguk sedikit dan pergi bersama Liu Lan. Namun, saat mereka berdua hendak meninggalkan rumah, tiba-tiba seseorang menabrak mereka. Liu Yi tidak bisa mengelak tepat waktu, tetapi Liu Lan adalah guru surgawi tingkat 6. Dia secara tidak sengaja menyebarkan persepsinya dan segera mengulurkan tangan untuk menarik Liu Yi mundur selangkah untuk mencegah Liu Yi bertabrakan dengan pihak lain. Namun meski begitu, Liu Yi terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat dia melihat orang di depannya. Orang yang hampir menabraknya adalah seorang laki-laki. Terlebih lagi, dia adalah pria tampan dengan temperamen yang bebas dan santai. Dia tampak sangat mulia. Liu Yi sedikit terkejut, tapi dia tidak mengendurkan alisnya. Namun, dia tidak ingin menimbulkan masalah lebih banyak setelah misinya selesai. Dia tidak mengatakan apapun dan hendak pergi. Saat ini, Apotheker Su tiba-tiba berkata dengan terkejut, Tuan Muda Ketiga, Anda di sini. Begitu dia mengatakan ini, tubuh halus Liu Yi dan Liu Lan bergetar. Mereka tidak menyangka orang ini adalah Tuan Muda Ketiga dari kamar dagang Saoling. Liu Yi ingat yang tahu segalanya mengatakan bahwa Tuan Muda Ketiga adalah yang termuda di kamar dagang Saoling. Dia sangat disayangi oleh Presiden dan dua saudara perempuannya. Karena itulah kepribadian Tuan Muda Ketiga sangat mendominasi. Jika dia ingin melakukan sesuatu, dia pasti akan melakukannya. Meski kepribadiannya tidak terlalu buruk, dia tetaplah seorang playboy terkenal di kota Kaisar Hitam. Ia bahkan sering bermain-main dengan para pangeran Kaisar. Namun, kekuatan Tuan Muda Ketiga juga sangat kuat. Dia berusia 44 tahun-tahun ini dan telah menjadi guru surgawi tingkat 6 tahun lalu. Umurnya meningkat pesat. Namun, menurut Tuan Muda Ketiga, dia hanya meningkatkan kekuatannya untuk hidup sedikit lebih lama sehingga dia bisa bermain selama 100 tahun lagi. Melihat dua wanita cantik Liu Yi dan Liu Lan, meski mengenakan kerudung, mereka tetap memiliki aura kabur dan indah. Meskipun dia telah melihat banyak sekali wanita, dia masih merasakan jantungnya berdebar-debar. Di sampingnya, Apotheker Su Buru-Buru berlari ke arah Tuan Muda Ketiga dan berkata dengan gembira, Tuan Muda Ketiga, saya membelikan binatang air surgawi untuk Anda. Oh, Tuan Muda Ketiga mengangkat alisnya dan menoleh ke Apotheker Su. Ini berita bagus. Dari mana kamu mendapatkannya? Kedua wanita ini menjualnya kepadaku, Apotheker Su Buru-Buru berkata. Apakah begitu? Tuan Muda Ketiga menoleh ke arah Liu Yi dan Liu Lan dan berkata sambil tersenyum, karena itu masalahnya, saya harus berterima kasih kepada kalian berdua dengan benar. Mengapa saya tidak mentraktir kalian berdua makan siang? Tidak dibutuhkan. Liu Yi berkata langsung, masih ada yang harus saya lakukan. Silakan lanjutkan. Setelah berbicara, Liu Yi hendak berjalan melewati Tuan Muda Ketiga, tetapi pada saat itu, Tuan Muda Ketiga tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Liu Yi. Liu Yi hanyalah seorang guru surgawi tingkat 3. Bagaimana dia bisa membela diri melawan guru surgawi tingkat 6. Di sisi lain, Liu Lan tidak bereaksi tepat waktu. Namun, dia tidak bisa berdiam diri ketika saudara perempuannya Liu Yi ditangkap. Dia segera menyerang. Berangkat. Liu Lan mengerutkan kening. Segera, roda takdir meledak. Tangan kanannya bersinar dengan cahaya ungu dan aura tajam langsung menuju ke pergelangan tangan Tuan Muda Ketiga. Tuan Muda Ketiga mengerutkan kening. Dia merasakan aura ungu itu sangat tajam. Jika dia tidak segera melepaskannya, tangannya mungkin akan terpotong. Dia tidak menyangka pihak lain akan begitu kejam. Dia dengan cepat menarik tangannya. Tuan Muda Ketiga tiba-tiba mundur dua langkah. Wajahnya menjadi gelap. Dia mengerutkan kening pada kedua wanita itu dan berkata, mereka berdua adalah guru surgawi tingkat 6. Bukankah kamu memukul mereka terlalu keras? Liu Lan tidak mengatakan apapun. Dia hanya menatap Tuan Muda Ketiga dengan marah. Liu Yi juga mengerutkan kening. Dia memandang Tuan Muda Ketiga dan berkata, saya sudah menjadi wanita yang sudah menikah. Apakah Tuan Muda Ketiga dari kamar dagang Shaoling akan menyerang istri orang lain? Apa? Tuan Muda Ketiga terkejut. Dia memandang Liu Yi dengan tidak percaya dan berkata, kamu sudah menikah. Liu Yi mengerutkan kening dan tidak mengatakan apapun. Melihat ekspresi Liu Yi, Tuan Muda Ketiga kecewa. Sejujurnya, dia sedikit tergoda saat melihat wanita ini barusan. Berbeda dengan rasa penasaran melihat wanita cantik. Jantungnya benar-benar berdebar kencang. Perasaan ini belum pernah dia rasakan sebelumnya. Sebagai seorang veteran cinta, dia belum pernah merasa seperti ini sebelumnya. Sayang sekali. Sayang sekali. Tuan Muda Ketiga menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, jika kamu belum menikah, aku bisa menikahimu dan menjadikan munyonya muda kamar dagang Shaoling. Begitu dia mengatakan ini, Liu Yi dan Liu Lan tercengang. Lalu mereka mengerutkan kening. Mereka tidak menyangka Tuan Muda Ketiga begitu tidak tahu malu. Dia bahkan membicarakan ide semacam ini. Di sisi lain, apotekar Su terkejut. Meskipun Liu Yi dan Liu Lan tidak mengetahui sifat Tuan Muda Ketiga, dia sangat mengenalnya. Tuan Muda Ketiga selalu berterus terang, bahkan dalam hal cinta. Tapi dia tidak pernah bercanda. Dia belum pernah mengucapkan kata-kata seperti itu kepada wanita manapun. Karena dia mengatakan akan menikahinya, dia akan menikahinya. Tapi tidak masalah jika kamu sudah menikah. Kamu bisa berpisah dan menikah lagi. Tuan Muda Ketiga tiba-tiba tersenyum dan berkata, mengapa kamu tidak kembali dan memberitahu suamimu bahwa kamu akan pergi. Aku akan menikahimu lagi. Dan aku akan tetap menjadikanmu istri sahku. Bagaimana menurutmu? Omong kosong, Liu Yi mengerutkan kening dan berkata dengan marah dengan suara rendah, saya menghormati Anda sebagai Tuan Muda Ketiga dari kamar dagang Saoling. Saya harap Anda memperhatikan kata-kata Anda dan tidak mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu lagi. Setelah itu, Liu Yi meninggalkan Tuan Muda Ketiga tanpa menoleh ke belakang. Liulan mengikutinya dari dekat. Tuan Muda Ketiga melihat ke belakang mereka untuk waktu yang lama dan tidak berbalik. Apotekar Su tidak berani mengatakan apapun. Akhirnya, setelah sekian lama, Tuan Muda Ketiga berbalik. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata sambil menghela nafas, aroma di udara sudah hilang. Sayang sekali keindahan seperti itu jatuh di atas tumpukan kotoran sapi. Tuan Muda Ketiga memandang Apotekar Su dan berkata, ceritakan padaku apa yang baru saja mereka lakukan. Jangan tinggalkan sepatah katapun. Apotekar Su buru-buru memberi tahu Tuan Muda Ketiga semuanya mulai dari pagi hari ketika mereka pertama kali tiba hingga akhir transaksi. Tuan Muda Ketiga mengangguk sedikit dan berkata, kedua wanita ini adalah saudara perempuan. Meskipun keduanya cantik, mereka sangat berbeda. Saya suka kakak perempuannya. Yang mana yang kamu suka? Apotekar Su tertegun dan tidak berani mengatakan apapun. Adik perempuan juga baik, tapi jika aku menikah dengan adik perempuan, kakak perempuan tidak akan bahagia. Lupakan saja. Tuan Muda Ketiga berkata, kirimkan seseorang untuk mengikuti mereka. Saya ingin mengetahui semua informasi tentang mereka. Apakah Anda mendengar saya? Ya. Apotekar Su mengangguk cepat dan berkata, saya akan segera memberikan perintah. 818 Setelah mendapatkan pilfacra air hitam, Liu Yi dan Liu Lan tidak tinggal lama. Sebaliknya, mereka bergegas keluar dari kota Kaisar Hitam. Di utara kota, Liu Lan menyiapkan susunan teleportasi yang dapat mengirim mereka berdua kembali ke kota Danau Ungu. Liu Lan terbang cepat di udara bersama Liu Yi. Mata Liu Lan menjadi dingin saat dia berkata, seseorang mengikuti kita. Jantung Liu Yi berdetak kencang. Dia segera bertanya, apakah dia juga seorang guru surgawi tingkat 6? Ya, Liu Lan menganggup dan berkata dengan ekspresi serius, ia telah mengikuti kita sejak kita meninggalkan kamar dagang Saoling. Liu Yi mengerutkan kening. Tanpa bertanya, dia tahu bahwa itu adalah perbuatan kamar dagang Saoling. Mereka tidak berinteraksi dengan orang lain, dan tidak ada yang mengikuti mereka. Liu Yi mengerutkan kening. Orang yang mengikuti mereka kemungkinan besar diutus oleh Tuan Muda Ketiga. Lagi pula, pil facra air hitam saja tidak sebanding dengan usaha kamar dagang Saoling untuk merebutnya kembali. Memikirkan hal ini, Liu Yi bertanya, bisakah kamu melepaskannya? Aku akan mencobanya, kata Liu Lan dengan serius. Setelah mengatakan ini, Liu Lan, yang sedang terbang, tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Dia terbang melewati kota Kaisar Hitam dan terbang keluar kota. Guru surgawi level 6 yang mengikuti mereka tercengang, tetapi dia segera meningkatkan kecepatannya dan mengikuti mereka. Satu di depan dan satu di belakang, keduanya saling mengejar sejauh satu mil. Orang yang mengikuti mereka sepertinya tidak ingin menutup jarak. Setelah meninggalkan kota, Liu Lan dengan cepat pergi ke susunan teleportasi dan melambaikan tangannya untuk mengaktifkannya. Orang yang mengikuti mereka tercengang. Dia tidak menyangka mereka akan pergi melalui susunan teleportasi. Dia dengan cepat meningkatkan kecepatannya hingga maksimal dan bergegas menuju mereka berdua. Namun, dia masih terlalu lambat. Bagaimana dia bisa menyusul mereka ketika mereka berada satu mil jauhnya? Liu Lan dan Liu Yi masuk ke formasi teleportasi. Kemudian, formasi teleportasi ditutup. Bang! Guru surgawi tingkat enam yang mengikuti mereka jatuh ke tanah dengan suara keras. Melihat susunan teleportasi yang telah menghilang, wajah guru surgawi tingkat enam menjadi gelap. Namun, tidak ada yang bisa ia lakukan. Sepertinya dia hanya bisa kembali dan melaporkan hasil ini. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Kota Danau Ungu. Di Istana Tuan Kota, cahaya kemasan bersinar, dan portal teleportasi terbuka. Liu Yi dan Liu Lan melompat keluar dan mendarat dengan mantap di tanah. Fiu! Hampir saja. Terbang dengan kecepatan tinggi menyebabkan Liu Lan terengah-engah, dan dia berkata dengan sedikit ketakutan, kekuatan orang itu melebihi kekuatanku. Untungnya, kami berada cukup jauh, kalau tidak, akan sangat sulit bagi kami untuk melarikan diri. Dia tidak akan bisa mengejar ketinggalan, kan? Liu Yi pertama-tama menghela nafas lega dan kemudian bertanya. Mereka tidak akan bisa mengejar ketinggalan. Liu Lan menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak memasuki susunan teleportasi kami, jadi mustahil baginya untuk merasakan susunan teleportasi yang saya buat kecuali dia adalah guru surgawi tingkat tujuh. Namun, bahkan guru surgawi tingkat tujuh tidak akan bisa membuka susunanku, apalagi mengetahui kemana tujuan kita. Mendengar kata-kata Liu Lan, Liu Yi santai dan berkata, ayo kita cari kakak yang. Baiklah, Liu Lan mengangguk. Si cantik yang berada di rumah tuan kota. Segera, mereka berdua menemukan lokasinya. Ketika si cantik yang mengetahui bahwa mereka berdua telah berhasil membeli pil facra air hitam, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Senyuman langka muncul di wajahnya yang sedingin es. Bagaimana kamu membelinya? Berapa banyak yang anda habiskan? Si cantik yang bertanya. Liu Yi dengan kasar menjelaskan apa yang terjadi. Setelah mendengarkan, kecantikan yang sedikit terkejut. Akhirnya, dia bertanya, dengan kata lain, Anda tidak menghabiskan apapun dan Anda mendapatkan pil facra air hitam kembali. Liu Yi tersenyum dan berkata, Tentu saja. Tidak ada urusan yang saya, Liu Yi, tidak dapat negosiasikan. Melihat ekspresi bangga Liu Yi, si cantik yang tersenyum lagi. Pantas saja perasaan Luan terhadap Liu Yi begitu berbeda dengan semua wanita lain yang dibawanya. Meskipun wanita ini bukan guru surgawi, dia sangat kuat. Dengan cara ini, kita punya modal untuk bernegosiasi. Si cantik yang melihat pil itu dan berkata, Sekarang, kita hanya perlu menunggu hari konferensi. Jika Luan benar-benar dapat menyempurnakan pil lain, negosiasi kita pasti akan bermanfaat. Liu Yi dan Liu Lan keduanya menganggup gembira. Sekarang, mereka hanya perlu menunggu hasil penyempurnaan pil Luan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di dalam ruangan, memurnikan pil lebih merepotkan dari yang dibayangkan Luan. Luan sudah siap secara mental untuk penyempurnaan pil. Bagaimanapun, itu adalah pil kelas 7. Wajar jika dia tidak bisa memperbaikinya. Namun, kesulitan untuk menyempurnakannya masih di luar imajinasinya. Bagian tersulitnya adalah pengendalian api. Seperti kata pepatah, kesuksesan bergantung pada nyala api, dan kegagalan bergantung pada nyala api. Api suci surga ke-9 sangat kuat, dan proses pemurniannya sangat merepotkan. Dua bahan terakhir tidak perlu dimurnikan. Mereka dimasukkan pada langkah terakhir dari proses pemurnian. Namun, pemurnian lusinan bahan pertama saja sudah cukup untuk membuatnya pusing. Setelah seharian penuh, sebenarnya ia belum berhasil menambahkan materi ketiga. Meskipun nyala apinya cukup kuat, kendalinya terhadap nyala api itu tidak cukup. Ini bukan karena pengendalian apinya buruk, tapi karena wilayahnya tidak cukup. Faktanya, kendali Luan terhadap api jauh melampaui guru surgawi dengan atribut api dari alam yang sama. Namun, dibandingkan dengan guru surgawi kelas 7, masih ada kesenjangan yang besar. Setelah mencoba sehari penuh, Luan tidak punya pilihan selain menyerah. Dia tahu bahwa jika dia ingin berhasil memurnikan pilnya, dia harus menggunakan tipu daya. Karena dia tidak bisa mengendalikannya sesuai imajinasinya, dia menggunakan deep ice untuk membuat model yang dia inginkan. Dia mengisinya dengan api untuk mencapai efek kontrol yang dia inginkan. Namun, hal semacam ini mudah untuk dikatakan, tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Dia mencoba membuat model itu lagi dan lagi. Dalam empat hari, Luan tidak dapat menghitung berapa kali dia gagal. Luan merasa bahwa dia telah mengganti setidaknya seribu model, membakar cairan hingga suhu yang dia inginkan. Selama proses ini, dia tidak menyanyiakan material apapun. Sebaliknya, dia terus bereksperimen dengan materi yang pertama kali gagal. Toh, meski proses pemurniannya gagal, konsentrasi cairannya tetap sama. Saat memurnikan pil kelas 7, suhunya tidak konstan. Sebaliknya, itu berubah seiring bertambahnya bahan dan berjalannya waktu. Luan beradaptasi sedikit demi sedikit dan menciptakan model untuk setiap tahapan. Dari awal berhasil dengan materi ketiga, materi ke sepuluh, hingga materi ke tiga puluh. Luan sangat berhati-hati. Dia tidak berani menyanyiakannya sedikitpun. Selama hari-hari pembuatan pil, tidak ada yang mengganggunya. Dalam lingkungan yang sangat sunyi, Luan dengan sepenuh hati mengabdikan dirinya untuk menyempurnakan tanpa ada pikiran yang mengganggu. Selama periode ini, kecantikan yang datang ke rumahnya berkali-kali. Namun, dia hanya melihat sekilas sosok Luan melalui jendela sebelum pergi. Semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Perang masih berlangsung. Pada hari ke-20 setelah kembali ke kota Danau Ungu, yang juga merupakan hari terakhir kedua konferensi gerbang surga terhormat, si cantik Yang, Yang Mu, Liu Yi dan Liu Lan berkumpul kembali. Mereka berjaga di luar pintu rumah Luan. Apapun yang terjadi, mereka harus berangkat besok pagi. Kalau tidak, mereka tidak akan punya cukup waktu untuk mencapai gerbang surga terhormat. Jika mereka melewatkan acara akbar ini, mereka akan kehilangan kesempatan terbaik untuk bernegosiasi. Mereka berempat berjaga di luar pintu rumah Luan. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk memberi waktu Luan hanya sampai matahari terbenam malam ini. Jika Luan belum selesai saat itu, mereka hanya bisa mengganggunya dan berhenti memurnikan pil. Luan hanyalah seorang guru surgawi tingkat 5. Masih terlalu sulit baginya untuk menyempurnakan pil tingkat 7. Liu Yi sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang dalam, meskipun sulit bagi pil berlian air hitam untuk mengubah arah gerbang surga yang terhormat, itu bukan tidak mungkin. Kali ini, saya juga akan pergi ke gerbang surga terhormat. Tidak ada perbedaan antara bernegosiasi dan berbisnis. Saya dapat membantu. Ketika tiga orang lainnya mendengar kata-kata Liu Yi, mereka sedikit mengangguk. Memang benar, mereka tidak bisa dibandingkan dengan kecerdasan bisnis Liu Yi. Mereka juga percaya pada Liu Yi. Ini sudah tengah hari. Mengapa kakak Yi dan Mu kecil tidak pergi makan dulu? Kakak Yang dan aku akan berjaga di sini. Kata Liulan. Si cantik Yang dan Liulan keduanya adalah guru surgawi tingkat 6. Mereka tidak perlu makan untuk mengisi kembali energinya. Namun, Liu Yi dan Yangmu saling memandang dan menggelengkan kepala. Saya ingin menunggu dia keluar. Yangmu berkata dengan lembut. Mereka bertiga tidak berkata apa-apa. Keempat wanita itu berdiri di depan pintu dan menunggu Luan muncul. Namun, mereka berempat menunggu di sini sepanjang pagi tanpa ada gerakan apapun. Mereka takut harus menunggu sampai malam untuk memanggil Luan keluar. Namun, saat pemikiran ini muncul di benak mereka berempat, gelombang panas besar tiba-tiba menyapu dari dalam rumah. Gelombang panas ini langsung menghantam dinding, dan juga menyembur keluar melalui celah di antara pintu. Dalam waktu singkat, pintu baja itu berubah menjadi merah, dan panas yang mengerikan menyerbu ke arah mereka berempat. Hati-hati, Liu Yi tanpa sadar berkata. Dia segera ingin melindungi Liu Yi dan Yangmu. Sebelum dia melakukannya, si cantik yang sudah mulai bergerak. Segera, penghalang roda takdir transparan muncul di sekitar mereka berempat, menghalangi semua panas di luar. Namun, perubahan mendadak itu membuat hati keempat wanita itu bergetar. Mungkinkah? Bang! Pintu tiba-tiba terbuka dan gelombang panas keluar. Gelombang panas dengan cepat menghilang. Hanya Luan yang tersisa berdiri di depan pintu dengan keringat di seluruh wajahnya. Si cantik yang segera melepaskan penghalang itu dan berjalan ke arah Luan dan bertanya, bagaimana kabarnya? Apakah kamu berhasil? Meskipun wajah Luan berkeringat dan pucat, dia menunjukkan senyuman lebar. Dia membuka tangannya dan ramuan hitam dengan pola es dan api muncul di tangannya. Untungnya, aku tidak mengecewakanmu. Luan tidak bisa menahan perasaan bahagia di hatinya. Namun, dia menahan perutnya dan berkata, tapi dari apa yang kamu katakan, aku sangat lapar. 819. Luan memang berhasil. Bahkan dia sendiri merasa hal itu tidak terbayangkan. Menurut buku tersebut, pemurnian pilfacra air hitam memiliki persyaratan api yang sangat tinggi. Banyak dari langkah-langkah tersebut dengan jelas dinyatakan bahwa hanya guru surgawi tingkat 7 yang berspesialisasi dalam api yang dapat menyempurnakannya. Namun, dengan bantuan api suci surga ke-9, semuanya datang secara alami. Itu bahkan lebih mudah daripada apa yang tertulis di buku. Alasan kenapa dia bisa menyempurnakan pilfacra air hitam bisa dikatakan karena prosesnya dari awal hingga akhir. Jika kekuatannya tidak cukup, api suci surga ke-9 akan menggantikannya. Jika kemampuannya mengendalikan api tidak cukup, Deep Eyes yang mampu menahan api suci surga ke-9 akan menggantikannya. Hasilnya, dia benar-benar berhasil. Meskipun prosesnya tidak mulus dan dia menggunakan ke-9 set bahan, merupakan keajaiban dia bisa memperbaikinya. Bahkan Luan sendiri tidak berani percaya bahwa dia benar-benar berhasil. Di sampingnya, keempat wanita cantik itu memandang Luan dengan kaget. Mereka semua tahu apa arti pil tingkat 7. Selama seseorang bisa menyempurnakan salah satu dari mereka, mereka bisa disebut alkemis tingkat 7. Dengan kata lain, Luan sekarang adalah alkemis tingkat 7 sejati. Di antara mereka berempat, si cantik yang paling tahu perbedaannya. Dia berpengalaman dan mengetahui perbedaan antara guru surgawi tingkat 5 dan guru surgawi tingkat 6. Dia juga mengetahui perbedaan antara guru surgawi tingkat 6 dan guru surgawi tingkat 7. Melihat penampilan Luan yang berkeringat, jantungnya berdebar kencang. Luan adalah gurunya dan dia juga menyukai Luan. Namun, kekuatan Luan masih terlalu lemah dan dia membutuhkan perlindungannya. Namun, saat Luan mengeluarkan pil ini, dia akhirnya menemukan sesuatu yang bisa dia sembah. Sebagai seorang wanita, dia berharap pria yang disukainya memiliki sesuatu yang tidak bisa dia bandingkan. Luan akhirnya melakukannya. Dia berpikir bahwa dia harus menunggu lama untuk menjadi guru surgawi tingkat 7. Dia tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat ini. Melihat keempat wanita itu tidak berbicara, Luan sedikit terkejut. Dia menoleh ke Liu Yi dan bertanya, Saudari Liu Yi, apakah Anda membeli pilnya? Liu Yi kembali sadar dan dengan cepat mengangguk. Saya membelinya. Saat dia berbicara, Liu Yi juga mengeluarkan pil facra air hitam dari cincinnya dan memberikannya kepada Luan. Luan mengambilnya dan membandingkannya dengan pil yang telah dimurnikannya. Ia menemukan bahwa warna dan bentuk pilnya hampir sama, dan polanya juga persis sama. Setelah memastikan bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun, Luan menghela nafas lega. Satu-satunya perbedaan adalah tanda ganda es dan api di atasnya. Luan awalnya ingin memberikan pil tersebut kepada Liu Yi, tetapi Liu Yi menolak. Bagaimanapun, cepat atau lambat dia harus memberikannya kepada Luan. Luan tidak menolak dan menoleh ke arah yang Meiren sambil berkata, Aku benar-benar lapar. Tubuh yang Meiren bergetar ketika dia mengangguk dan berkata, saya akan meminta para pelayan untuk menyiapkannya. Saat itu sudah jam makan siang, dan para pelayan sudah menyiapkan makanan lesat. Seorang pria dan empat wanita datang ke ruang makan, dan tak lama kemudian, para pelayan menyajikan makanan lesat satu per satu. Luan memang sangat lapar. Dia telah memurnikan pil selama ini dan belum makan apapun, tapi dia tidak kehilangan ketenangannya. Empat wanita lainnya mengunyah dan menelan perlahan, makan dengan tenang di samping, dan tidak berbicara. Jika mereka berempat berkumpul secara normal, banyak hal yang harus mereka bicarakan. Namun, selama Luan ada, mereka akan menjadi sangat pendiam. Setelah menunggu Luan selesai makan, Luan mengangkat kepalanya dan memandang keempat wanita itu. Dia juga tahu bahwa suasananya agak canggung, jadi dia memandang Yang Meiren dan berkata, karena kita memiliki dua pil facra air hitam, Lusa akan menjadi upacara agung gerbang surga terhormat. Mari kita bahas bagaimana cara pergi. Yang Meiren menganggup dan berkata, Tuan, bagaimana menurut Anda? Seperti yang kita diskusikan sebelumnya, aku akan pergi sendiri. Luan berkata dengan serius, masih terlalu berbahaya bagimu untuk pergi. Selama kamu tidak pergi, mereka tidak akan berani menyentuhku. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Liulan tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata dengan cemas, terlalu berbahaya bagimu untuk pergi sendirian. Percuma saja, Luan tersenyum dan berkata kepada Liulan, guru surgawi tingkat enam tidak akan menjadi ancaman bagi mereka. Jika mereka ingin menyentuhku, sama saja jika kamu pergi. Sebaliknya, kamu harus membayar lagi. Satu. Mendengar perkataan Luan, Liulan hanya bisa merasa cemas dan tidak tahu harus berkata apa. Kalau begitu sudah beres, aku akan pergi sendiri. Kalian tetap di rumah dan tunggu kabarku. Luan memandang keempat wanita itu dan berkata, Paling lama, tujuh hari. Jika saya tidak kembali dalam tujuh hari, Anda dapat berasumsi bahwa sesuatu telah terjadi pada saya. Mendengar hal tersebut, hati keempat wanita itu menegang. Namun, Luan tidak banyak bicara. Dia berdiri dan berkata, Saya harus kembali dan bersiap. Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya di sini. Kembalilah dan lakukan urusan Anda sendiri. Setelah berbicara, Luan berbalik dan pergi. Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah. Setelah kembali ke kediamannya, Luan memejamkan mata dan beristirahat. Dia dengan cepat mengisi kembali roda takdir yang dia konsumsi dari pil penyulingan. Dia telah memurnikan pil selama setengah bulan. Meskipun dia telah memakan roda takdirnya, selama periode ini, dia telah memenuhi seluruh tubuhnya dengan roda takdir dari guru surgawi tingkat lima. Pada saat yang sama, dia harus mengisi teknik pengembalian surga lagi. Bagaimanapun, itu mungkin bisa menyelamatkan nyawanya. Kurang dari 15 menit setelah Luan duduk bersilah, hembusan angin bertiup dan membuat Luan membuka matanya. Dia melihat kecantikan yang berlutut di depannya. Salam, Tuan, kata si cantik yang dengan hormat. Luan tercengang. Mereka belum lama berpisah. Dia tidak tahu mengapa si cantik yang ada di sini begitu cepat. Dia bertanya, ada apa? Si cantik yang berlutut di tanah dan menatap Luan. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, bertarung di ajang akbar tidak bisa dihindari. Jika master harus bertarung, saya menyarankan agar master tidak menggunakan dua roda takdir. Luan tercengang. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, kenapa? Apakah menurut Anda seseorang dapat mengenali roda takdir saya dan mengetahui latar belakang saya? Benar? Si cantik yang menganggup dan berkata, meskipun kemungkinannya kecil, bukan tidak mungkin. Jika Tuan benar-benar terpaksa bertarung, saya sarankan Anda menggunakan api daripada es dingin ginseng hitam. Luan sedang berpikir keras. Si cantik yang telah memberitahunya berkali-kali bahwa dia bisa melihat deep ice, tapi dia belum pernah melihat api suci surga ke-9. Dengan kata lain, api suci surga ke-9 jauh lebih misterius daripada deep ice. Begitu, Luan menganggup dan berkata, aku tidak akan menggunakan deep ice. Kecantikan yang merasa lega, tangan kanannya menyentuh cincin di tangan kirinya. Tiba-tiba, cahaya ungu muncul dan dua belati ungu muncul di tangan si cantik yang belati ini dibuat dengan roda takdirku, si cantik yang menatap Luan dan berkata, ukurannya sama dengan belati es dingin milik guru. Sulit untuk menemukan senjata untuk belati. Jika master tidak bisa menggunakan deep ice, Anda bisa menggunakan dua belati ini. Luan terkejut. Dia tidak menyangka si cantik yang begitu bijaksana. Dia mengulurkan tangan dan mengambil kedua belati itu. Ada perasaan sejuk di telapak tangannya. Dia tidak tahu kenapa, tapi saat dia memegang kedua belati itu, rasanya seperti dia sedang membelai si cantik yang. Luan mengerutkan kening dan dengan cepat menyingkirkan pikiran tidak pantas di benaknya. Dia menatap si cantik yang dan berkata sambil tersenyum, terima kasih. Si cantik yang juga tersenyum. Dia hanya akan menunjukkan senyuman indah di depan Luan. Dia berkata dengan lembut, saya akan menunggu guru di sini. Jika guru tidak kembali dalam tujuh hari, saya secara pribadi akan pergi ke gerbang surgawi dan menanyakan Anda. Tolong jangan perintahkan saya untuk tidak melakukannya. Luan hendak membujuknya, tapi si cantik yang menolaknya. Dia ingin mengatakan bahwa jika dia tidak kembali dalam tujuh hari, si cantik yang akan membawa yang lain dan terbang. Dunia ini sangat besar. Dengan kekuatan mereka, mereka bisa bertahan hidup di mana saja. Namun, melihat mata penuh tekat si cantik yang, Luan tidak mengatakan apapun. Terserah kamu. Luan menghela nafas pelan, tapi dia merasa semakin berhutang budi pada kecantikan yang sekarang. Bagaimana dia bisa membiarkan guru surgawi tingkat tujuh mempertaruhkan nyawanya demi dia? Dia berkata dengan lembut, jangan terus berlutut. Bangunlah. Si cantik yang bangkit. Faktanya, saat pertama kali berlutut di depan Luan, dia merasa malu dan perasaan yang tak terlukiskan. Namun, setelah sekian lama, dia sudah terbiasa berlutut di depan Luan. Dia juga sangat tenang. Seolah-olah itu adalah sesuatu yang sangat biasa. Sepertinya dia harus melakukannya. Bahkan jika dia berlutut di depan Luan selama sehari, dia tidak akan merasa tidak nyaman. Melihat si cantik yang yang dingin dan cantik di depannya, Luan memikirkan apa yang dikatakan yang mu kepadanya. Hatinya terasa berat. Dia tidak ingin menunda hidup si cantik yang. Namun, dia tidak tahu kenapa, tapi dia sebenarnya sudah terbiasa dengan keberadaan si cantik yang. Jika sebelumnya, dia akan segera membiarkan kecantikan yang bangun ketika dia berlutut di depannya. Tapi sekarang, meski si cantik yang sudah lama berlutut di depannya, dia bisa beradaptasi. Namun, kebiasaan hanyalah sebuah kebiasaan. Dia tidak bisa membiarkan kebiasaannya menyakiti si cantik yang. Karena itulah, dia pernah memikirkan perkataan manusia kabut hitam. Tidak ada yang mutlak di dunia ini. Luan percaya pada kata-kata manusia kabut hitam. Dengan kata lain, selama dia cukup kuat, dia bisa mematahkan pengorbanan kesadaran spiritual yang sombong dan sepenuhnya membebaskan beauty yang. 820. Keesokan harinya, pagi. Selain si cantik yang, Luan tidak membiarkan siapapun mengirimnya pergi. Setelah penyelidikan yang lama, si cantik yang juga mengetahui lokasi gerbang surgawi terhormat. Dia juga memiliki susunan teleportasi tidak jauh darinya, jadi dia membawa serta Luan. Segera, mereka berdua melewati susunan teleportasi dan tiba di suatu tempat yang berjarak ribuan mil dari gerbang surgawi terhormat. Si cantik yang terbang di langit bersama Luan menuju batas gerbang surgawi terhormat. Ketika mereka berdua tiba 50 mil jauhnya dari gerbang surgawi terhormat, ada sebuah kota berukuran sedang tempat mereka dapat beristirahat. Di bawah perintah Luan, mereka berdua tidak terus bergegas maju, tetapi langsung memasuki kota. Saat ini masih pagi, dan bahkan belum tengah hari. Luan meminta si cantik yang untuk tinggal di sini dan menunggu dia kembali. Mereka berdua menemukan penginapan terbaik untuk menginap dan makan siang di kamar. Namun, tidak lama setelah mereka berdua makan, mata si cantik yang tiba-tiba menjadi dingin, dan dia menoleh untuk melihat keluar. Apa masalahnya? Luan tidak memperhatikan apapun dan bertanya dengan bingung. Seorang guru surgawi tingkat 7 baru saja terbang melewatinya. Si cantik yang mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Hati Luan bergetar, dan dia menarik nafas dalam-dalam. Dia justru menjadi gugup. Bagaimanapun, festival yang akan dia ikuti kali ini terlalu besar, dan kekuatannya tidak cukup untuk ditunjukkan. Begitu dia masuk, itu akan menjadi kolam naga dan sarang harimau. Apakah dia bisa keluar atau tidak sepenuhnya di luar kendali Luan? Ada yang lain, si cantik yang berbicara lagi, dua guru surgawi tingkat 6 memasuki penginapan. Luan terkejut saat mendengar ini dan segera melepaskan 9 matahari teriknya untuk merasakan. Benar saja, dua orang baru saja memasuki penginapan, tapi dia tidak bisa merasakan kekuatan kedua orang tersebut. Jika bukan karena pengingat si cantik yang, dia akan mengira kedua orang ini hanyalah orang biasa. Ini hari terakhir, dan sepertinya semua orang bergegas ke gerbang surgawi yang terhormat. Luan berkata dengan suara yang dalam, sepertinya aku tidak akan pergi malam ini. Aku akan pergi sebelum festival dimulai besok. Si cantik yang merenung sejenak dan akhirnya mengangguk. Tidak peduli apakah dia pergi hari ini atau besok. Jika dia pergi besok, kemungkinan pihak lain mengambil tindakan akan semakin rendah. Mereka berdua sedang makan di aula utama. Mengapa saya tidak turun dan mendengarkan apa yang mereka katakan? Luan memandang Yang Meiren dan berkata, kamu tetap di sini dan jangan keluar. Yang Meiren mengangguk, Luan bangkit dan keluar kamar. Dia berjalan dari lantai 2 menuju lobi. Dia tidak melihat kedua guru surgawi tingkat 6. Sebaliknya, dia memesan lauk dari pelayan dan duduk tidak jauh dari situ. Kekuatan Luan tidak rendah, dan pendengarannya jauh lebih baik daripada orang biasa. Selain itu, dua guru surgawi tingkat 6 tidak dengan sengaja merendahkan suara mereka. Jadi Luan mendengar semuanya dengan jelas. Upacara Akbar yang mulia gerbang surga kali ini sungguh tidak kecil. Berapa banyak ahli yang kita temui dalam perjalanan ke sini? Setidaknya ada 15 guru surgawi di atas level 6. Saya khawatir akan ada lebih banyak lagi ketika kita mencapai puncak gunung. Itu sudah pasti. Bagaimanapun juga, sekte surga terhormat telah membentuk aliansi dengan pemimpin pasukan iblis yang panik. Dengan dua guru surgawi tingkat 7 bersama-sama, siapa yang berani untuk tidak memberi mereka muka? Sulit bagi negara kecil seperti negara kami. Kami awalnya hidup dengan baik, tetapi ketika sekte surga terhormat tiba-tiba mengirim surat, kami harus pergi dan memberi selamat kepada mereka. Aneh rasanya bagi orang yang belum pernah bertemu tiba-tiba pergi dan memberi selamat. Mereka bahkan harus mengeluarkan hadiah ucapan selamat. Tidak baik jika itu hanya hadiah kecil. Kalau tidak, bukankah mereka akan mencari pemukulan? Bukan begitu. Mendengar percakapan keduanya, hati Luan sedikit tergerak. Tampaknya kedua orang ini bukan dari sekte surga terhormat, tetapi guru surgawi tingkat 6 dari negara kecil yang datang untuk memberi selamat kepada mereka. Dari percakapan keduanya, terlihat jelas bahwa mereka sangat tidak senang dengan tindakan sekte surga terhormat, tetapi mereka tidak berani melawan. Tampaknya setelah Frantik Fin Army mendirikan sebuah negara, negara-negara kecil di sekitar kita juga harus memberi penghormatan kepada mereka agar dapat bertahan hidup. Salah satu dari mereka menghela nafas dan berkata, awalnya, kami bahkan tidak punya cukup uang untuk membeli beberapa pil. Kali ini, kami harus memberi mereka lebih banyak. Sungguh penuh kebencian. Set, kecilkan suaramu. Ini sudah menjadi wilayah sekte surga terhormat. Jika orang-orang dari sekte surga terhormat mendengarkan kami, berhati-hatilah agar Anda tidak mampu menanggung konsekuensinya. Setelah itu, mereka berdua tidak berkata apa-apa lagi. Luan tidak melanjutkan mendengarkan dan kembali ke kamar si cantik yang. Si cantik yang telah menunggunya di kamar, dan dia dengan jelas mendengar percakapan mereka berdua di ruang tamu. Kalau saja aku bisa memanfaatkan ketidakpuasan mereka. Luan menghela nafas sedikit dan berkata, tapi itu tetap tidak mungkin. Di hadapan kekuatan absolut, tidak peduli seberapa besar aku mendorong mereka untuk melawan, mustahil untuk berhasil. N. Kecantikan yang mengangguk. Dia sangat lega karena Luan dapat memahami hal ini. Namun, Luan telah berpikir bahwa meskipun dia tidak dapat mendorong orang-orang ini untuk melawan sekte surga terhormat, mungkin ada kemungkinan lain. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Keesokan harinya, dini hari. Saat langit masih gelap, Luan membuka matanya dan menarik diri dari kultivasinya. Dia perlahan-lahan merapikan dirinya dan berganti pakaian bangsawan yang cocok untuk upacara tersebut. Di depan cermin, keseluruhan dirinya menjadi jauh lebih mulia. Bukan tanpa alasan masyarakat mengandalkan pakaian. Saat Luan membuka pintu, si cantik yang sudah menunggunya di luar. Si cantik yang pertama-tama melihat pakaian Luan, lalu tersenyum dan berkata, jika guru berdandan, dia akan sangat tampan. Luan tersenyum dan berkata, kamu benar-benar berani mengolok-olokku. Pelayan ini tidak berani. Si cantik yang tersenyum dan berkata, saya mengatakan yang sebenarnya. Luan tersenyum dan tidak melanjutkan topik ini. Sebaliknya, dia berkata, 50 mil ke timur dari sini adalah tempat sekte surga terhormat berada, kan? Itu benar. Si cantik yang menganggup, senyuman di wajahnya menghilang, dan berkata dengan serius, guru harus lebih berhati-hati. N. Luan berjalan di depan kecantikan yang. Saat ini, dia sudah lebih tinggi dari si cantik yang dan berkata, tunggu di sini untuk kabar baik saya. Setelah itu, Luan tidak mundur dan langsung pergi ke arah timur. Hanya si cantik yang yang tersisa di ruangan itu, memandang melalui jendela ke sosok Luan yang semakin menjauh. Meskipun kecepatan Luan sangat cepat, namun masih terlalu lambat dibandingkan dengan orang yang terbang di langit. Untungnya, 50 mil tidaklah jauh. Saat ini dia sudah menjadi guru surgawi level 5, jadi jarak seperti itu hanyalah masalah waktu baginya. Segera, Luan memasuki hutan pegunungan. Hutan pegunungan ini tidak tinggi. Ketika Luan tiba di puncak gunung pertama, dia tercengang. Ini karena dia berdiri di puncak gunung dan melihat pegunungan di sekitarnya membentuk tembok besar. Di tengah pegunungan ada sebuah dataran, dan di dataran itu ada sebuah istana mewah. Jelas sekali, medan asli di sini tidak seperti ini. Itu pasti dipenuhi pegunungan. Alasan mengapa hal ini terjadi mungkin karena pemimpin sekte dari sekte surga terhormat. Seorang guru surgawi tingkat 6 dapat menghancurkan sebuah gunung, jadi bukan tidak mungkin bagi seorang guru surgawi tingkat 7 untuk melakukan hal ini. Luan berdiri di puncak gunung dan melihat ke bawah. Dia melihat ada banyak orang yang masuk dari luar tembok sekte surga terhormat. Pasti ada guru surgawi tingkat 6 di sini, tetapi mereka tidak langsung terbang. Luan melihat ke langit di atas sekte surga terhormat, tetapi tidak melihat ada orang yang terbang. Tidak mengizinkan terbang di sekte adalah etika paling dasar, terutama untuk sekte besar seperti ini. Luan tidak ragu-ragu dan segera bergegas menuruni gunung. Segera, dia tiba di depan gerbang kota besar. Karena ada gerbang kota di keempat sisi sekte surga terhormat, dan karena seseorang telah tiba lebih dulu, tidak banyak orang di luar gerbang kota. Luan berjalan di depan gerbang kota dan segera dihentikan. Dia melihat seorang murid berjubah biru memandang Luan. Setelah mengukurnya, dia menyadari bahwa hanya ada satu orang, dan dia masih sangat muda. Dia mengerutkan kening dan bertanya, siapa kamu? Apakah Anda punya undangan? Luan terkejut saat mendengar ini. Dia tidak menyangka akan ada yang seperti undangan. Dia berpikir sejenak dan berkata, saya Luan, wakil penguasa kota Danau Ungu. Saya di sini untuk mengucapkan selamat atas upacara akbar sekte surga terhormat. Saya tidak memiliki undangan, bolehkah saya masuk? Kota Danau Ungu. Beberapa murid tercengang dan saling memandang. Mereka tidak tahu siapa Luan, tapi mereka sering mendengar nama kota Danau Ungu selama setahun terakhir. Bagaimanapun, mereka membantu Frenzy Army untuk menyerang kota Danau Ungu. Dengan kata lain, kota Danau Ungu adalah musuh mereka. Penguasa kota dari kota Danau Ungu adalah seorang guru surgawi tingkat 7, dan kekuatan wakil penguasa kota mungkin juga tidak rendah. Beberapa murid segera mundur beberapa langkah dan menghunus pedang mereka dengan waspada. Luan tidak punya niat untuk mundur. Sebaliknya, dia berkata dengan tenang, semuanya, mohon jangan khawatir. Saya di sini hanya untuk memberi selamat kepada Anda dan tidak akan menimbulkan masalah. Anda dapat memberi tahu Master Sekte terlebih dahulu. Jika Master Sekte tidak setuju, saya akan segera pergi. Beberapa murid saling memandang dan mengangguk. Salah satu dari mereka memandang Luan dan berkata, tunggu di sini, saya akan memberi tahu Master Sekte. Setelah itu, murid itu segera berbalik dan lari, meninggalkan beberapa murid yang menatap ke arah Luan. Dengan banyaknya orang yang menatapnya, tamu lain yang datang untuk memberi selamat juga memandangnya dengan curiga. Namun, Luan tidak perlu menunggu lama. Setelah 15 menit, murid itu kembali. Nafas muridnya tidak stabil. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada Luan, Master Sekte mengundangmu masuk. Silakan masuk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!